Ini peserta wajib sign in dulu ke Gmail enggak, Pak Fahri? Oh, ini buat saya yang Google Colab? Nanti aja enggak, Pak Fahri? Waktu mau ke running ya, coba ya. Ini peserta wajib sign in dulu ke Gmail enggak, Pak Fahri? Yang Google Colab? Oh, ini Pak Fahri yang Google Colab? Nanti aja enggak, Pak Fahri? Waktu mau ke running ya, coba ya. Yang peserta wajib sign in dulu ke Gmail enggak, Pak Fahri? Yang Google Colab? Oh, ini Pak Fahri. Baik, selamat datang seluruh mahasiswa program seribu. Teknik Informatika Universitas Perusahaan. Bagi yang kesuk, dalam room, seantara kami mohon mengaktifkan speaker, ya, mem-mute microphone-nya agar tidak feedback. Nanti akan kami direct saat di mana rekan-rekan nanti diizinkan ya, membuka microphone-nya masing-masing. Kemudian, kami informasikan kepada seluruh mahasiswa peserta webinar IT tahun 2021 ini, kami mewajibkan kepada seluruh peserta, dan ini sebagai sebuah perasyarat untuk mengaktifkan video. Jadi, nanti di sesi awal, kita akan adakan foto bersama, juga nanti ada di sesi akhir. Nanti akan kami sampaikan rules of the game, atau aturan main, di dalam webinar seri sekali ini. Silahkan bagi para peserta yang sudah berhasil masuk ke room, kami harapkan untuk mengaktifkan video, dan mematikan mic. Selamat datang kepada Yulian, Mas Fahmi Afianto, Mas Nur Sriharmono, Mas Faisal Wanyu. Selamat datang kepada Mas Aril Gemilang, Mas Muhammad Iqbal, Mas Ibrahim Sattar, Mas Dekson, Mas Kartiko, Mas Bagas Dewangga, Mas Parmenas Gilang, Mas Ija Jodi, Mas Bonifasius, Mas Yoga Setia, Mas Emir Dafa, Mas Iwak Ali, Mas Mustafa Mis, Mas Alif Kurniaan, Mbak Erilya, Mas Atmadi, Mas Relik Skesar, Mas Rafli Aulia, Selamat datang Mas Prada Nafiki, Mas Ibnu Fahmi, Mas Fabio Ananta, Mas Nurkolilik, Mas Riki Trisna, Mas Ivan, Mas Vicentius. Selamat datang Mbak Giza Ardelia. Selamat datang Mas, P. Gasta, Denny Cahil, Mas Zidan Jawa. Kami harapkan seluruh mahasiswa yang mengikuti webinar untuk menggunakan nama asli. Jadi bagi kalian yang belum menggunakan nama asli, masih menggunakan nama lenial atau nama gaul, begitu ya, mungkin bisa dirubah ke nama lengkap kalian, hal ini juga untuk memudahkan panitia mengidentifikasi para peserta yang sudah keinginan dan masuk ke dalam room. Selamat datang. Kami sampaikan kepada Mas Deodatus, Mbak Nabila Salsabila, Mbak Putri, Mas Epan, Mas Alfa Ahmad, Mas Alif Ananda, Mas Doro Jatun. Dan mengingat nanti akan ada best practice dari pemateri kedua, yang ini Bapak Fahri Firdaus, Silah S. Kom MCS. Kami sarankan dan kami rekomendasikan kepada seluruh mahasiswa agar menggunakan laptop, mengingat nanti akan ada sedikit praktikal, yang nanti pengertan juga bisa coba di dalam penyampaan materi kedua menggunakan Google Go Lab. Karenanya akan sangat membantu apabila Anda join dengan menggunakan tapi kalau ada satu dua hal yang kemudian menghalangi rekan-rekan untuk join menggunakan laptop, nanti rekan-rekan juga bisa mencobanya baik melalui handphone maupun menggunakan laptop melalui siaran yang juga kami live melalui YouTube dan nanti rekan-rekan bisa tepar ulang. Untuk alamat YouTube-nya nanti akan diinformasikan oleh Bapak Koordinator BK Bapak Junta Zeniarja S.KOM MCS Baik Kembali kami sampaikan selamat datang kepada Mas Febri Husin Mas Hanif Yuli Mas Ip Lufatan Mas Mahmat Mas Doro Jatun Mas Diki Kurniawan Mbak Ivana Mas Rafli Aulia Mas Fernanda Aji Mas Bagas Hayudi Mas Fata Alfian Mas Naofal Wafid Mas Mira Setiawan Halo Ini sudah pada sarapan dan mandi semua ya Semoga tidak ada yang terdampak kekeringan Saya belum sarapan Pak Belum sarapan enggak apa-apa Pak yang penting sudah makan malam Sarapannya pulsa Pak mungkin Pak Untuk link link YouTube-nya sudah saya share di message ya di pesan nanti bisa dicek kami juga mempersilahkan ya kepada seluruh mahasiswa untuk menyiapkan amunisi ya supaya nanti selama tiga jam ke depan ya kita tidak mengantuk tidak jenuh ya tidak menguap begitu maka silahkan dipersiapkan ya mulai sekarang 9 ya atau secanggir kopi atau teh Alhamdulillah ya pagi hari ini tercatat sangat cerah sekali di langit Semarang dan semoga suasana yang cerah dan bahagia ini ya juga ada ya di hati kalian semua para peserta webinar dari sekali ini dan semoga senyum kalian ya senyum bahagia kalian ini tetap bertahan sampai akhir materi ya terutama setelah materinya Pak Fahri Firdausila dengan sampai berubah senyumannya dahi sedikit mengerjit itu wajar gitu ya tetapi yang penting happy ya lagi di masa pandemik ini bahagia itu adalah nomor satu ya kami akan mencoba untuk memandu acara ini secara santai begitu ya secara nyaman ya sehingga nanti kami akan berikan waktu yang cukup untuk berdiskusi nah istimewanya penyelenggaraan webinar kali ini dari koordinator BK Bapak Junta ZNRD sudah menyiapkan berbagai macam hadiah yang luar biasa yang akan bikin surprise teman-teman bagi yang aktif menyimak bertanya dan berdiskusi dengan para pemateri di pertengahan sesi nanti kami juga akan memberikan link sebagai syarat pendaftaran atau syarat registrasi atau syarat teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikasi dari acara webinar ini kapan waktunya tentunya ini dirahasiakan agar kalian tetap stay tune dan tetap stand by di dalam room beberapa hal yang menarik dan bisa kalian catat ya sebaiknya kalian tuliskan ya boleh di notfet atau di buku catatan kalian sehingga ilmu yang kalian peroleh ini tidak kepas dan tidak mudah lekang boleh kalian catat itu adalah sebagai pengikat ilmu menunggu separoh lebih ya ini menurut informasi dari beliau bapak koordinator bapak junta jeniar tercatat ada 600 mahasiswa TIE1 yang nanti akan join bersama di dalam webinar seri kali ini namun pada pagi hari ini pukul 9.13 kita belum mencapai separuh dari kuotanya suara saya terdengar jelas ya rekan-rekan sekalian boleh ya jelas 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 alhamdulillah ada pun jika nanti suara saya terdengar tidak jelas teman-teman boleh mengaktifkan raise hand fitur raise hand untuk mengangkat tangan atau memberikan message di dalam fitur chat sehingga rekan-rekan sehingga nanti kita bisa mengantisipasi dan melakukan perbaikannya biasanya kendala jaringan kami juga berharap ya semua rekan-rekan yang ada di sini tidak terkendala secara jaringan bagi yang berbasis kuota mungkin bisa dipersiapkan dengan mengisi penuh ya kuotanya karena mungkin 1-2 giga dibutuhkan selama 3 jam dalam penyelenggaraan webinar seri kembali kami ingatkan kepada seluruh mahasiswa berdasarkan aturan main atau rules of the game webinar seri kali ini kami mewajibkan rekan-rekan untuk mengaktifkan fitur video dan untuk sementara waktu mematikan microphone karena nanti akan ada sesi foto bersama di awal dan di akhir sebagai bukti keikut sertaan rekan-rekan di dalam webinar series 2021 kembali sekamis apa teman-teman yang belum mengaktifkan video ada mas Ronald Aditya mas Dennis Erlangga mas Prabowo Adi mas Ferry Agustoni Mas Sertian Muhammad Arata Putri Amin Maratus Sotomi ya silahkan untuk di open videonya karena materi akan bisa kita segera mulai dan nanti akan kita awali dengan sesi foto bersama kembali kami juga mengingatkan agar rekan-rekan menggunakan nama lengkap sebagaimana yang ada di dalam presensi gadiran si Adi sebelum kita mulai mungkin ada yang mau ditanyakan kami persilahkan baik bisa kita mulai Pak Juntah atau masih menunggu mahasiswa karena ini belum mencapai separuh dari jumlah peserta yang sudah mendaftar silahkan dimulai saja baik kita mulai ya sebagai bentuk apresiasi buat rekan-rekan yang secara on time hadir tadi bahkan jam 8 kurang kami sudah stand by para pemateri juga sudah semua hadir pada kesempatan hari ini ada sekitar 8-10 mahasiswa yang sudah mohon izin masuk room meskipun permissionnya approval permissionnya kami hold dulu sampai pukul 9 baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini tanggal 23 Januari hari Sabtu yang sangat cerah kita telah hadir bersama di room zoom pada webinar series program studi teknik informatika Esat Udinus sebagai bentuk pembekalan mahasiswa dalam menghadapi industri 4.0 dengan IoT dan Big Data dan selama 3 jam ke depan kita akan berdiskusi secara aktif dengan sebuah tema yang sangat aktual dan saat ini sedang menjadi trending topic para researcher computer science baik di Indonesia maupun di luar negeri rekan-rekan sekalian sebelum kita mulai kesempatan diskusi kita pada pagi hari ini saya akan bacakan tata cara webinar yang tentunya ini menjadi kesepakatan bersama untuk bisa kita jalankan sebaik mungkin ada 8 pasal yang kami berharap ini bisa terikuti oleh rekan-rekan sekalian ada pun aturan atau tata cara webinar yang pertama adalah akses ke zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai dan Alhamdulillah sudah ada 300 peserta yang masuk poin yang kedua ID peserta dalam webinar ini diwajibkan menggunakan nama asli bukan nama perangkat sebagai default atau nama institusi tata cara webinar selanjutnya adalah peserta yang mendapatkan akses ke zoom diwajibkan untuk berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan hal ini karena sebagaimana yang kami sampaikan peserta diwajibkan untuk mengaktifkan fitur video karenanya kami berharap tentunya rekan-rekan bisa berpakaian secara sopan dan berperilaku sopan selama webinar langsung pasal yang keempat kami berharap dengan sangat bahwa seluruh peserta mematikan suara atau muting microphone selama proses webinar berlangsung kecuali nanti ada instruksi atau arahan untuk mengaktifkan microphone poin yang kelima semua peserta yang mengikuti webinar melalui zoom atau youtube dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama dan nim kemudian pertanyaan dituliskan secara ringkas dan jelas poin keenam moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi yang terbatas karena tidak mungkin tidak semua pertanyaan akan bisa kita jawab pada kesempatan hari ini poin yang ketujuh sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar di pertengahan acara link daftar hadir akan kami bagikan link tersebut hanya akan kami aktifkan selama masa 30 menit karena diharapkan mahasiswa untuk tetap stay tune dan tetap stand by di dalam room terakhir peserta yang tidak mengisi google form pendaftaran sebelum acara dimulai atau tidak mengisi daftar hadir pada saat pertengahan sesi maka tidak akan mendapatkan sertifikat delapan aturan tata cara webinar ini silahkan nanti rekan-rekan sekalian perhatikan dengan sengah dan ini juga akan kami sampaikan di kolom chat dan rekan-rekan nanti bisa mereview aturan-aturan tersebut baik rekan-rekan sekalian Alhamdulillah telah hadir bersama kita beliau Bampak Junta Zeniarja selaku Koordinator BK Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Janis Wantoro telah hadir juga bersama kita beliau Bapak Fafri Firdausila selaku pemateri kedua yang nanti akan menyampaikan topik Twitter Data Exploratory sebagai bagian awal dari Big Data Analysis and Processing telah hadir juga bersama kita beliau Bapak Aditya Nugraha Eskom MCS selaku pemateri pertama di mana beliau akan menyampaikan mengupas trending IoT Internet of Things pada tahun 2021 ke depan dan apa saja nanti yang rekan-rekan sekalian bisa dapatkan di dalam IoT ke depannya perkembangan IoT ke depannya ada ada pun acara hari ini susunannya yang pertama adalah pembukaan nantinya akan kita buka dengan doa bersama kemudian dilanjutkan pembukaan oleh beliau Bapak Junta Seniorja selaku koordinator BK program SDI TI S1 kemudian dilanjutkan materi inti yang akan disampaikan pertama kali oleh beliau Bapak Adityan S. MCS beliau adalah tim ahli program pendidikan jarak jauh yang dimiliki oleh program studi teknik informatika dan fakultas ilmu komputer kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh beliau Bapak Fahri Firda S. 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 Baik rekan-rekan sekalian mari kita awali acara webinar series FIK Universitas Dian Suwantoro sebagai pembekalan mahasiswa untuk menyambut industri 4.0 dengan IoT dan Big Data mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kami berikan waktu berdoa kami persilahkan kami cukupkan baik rekan-rekan sekalian masuk pada acara pendahuluan akan disampaikan paparan seputar PK tata cara aturan PK ke depan sampai dengan nanti pernilaian masuk yang nanti berikutnya disampaikan oleh beliau Bapak Koordinator Bapak Junta Zinyarja kepada Bapak Junta Zinyarja kami persilahkan terima kasih waktunya yang diberikan oleh Pak Ardita salam sejahtera bagi kita semua ini mahasiswa BK nya mana ini sudah stay semua ini sudah ada 320 mahasiswa 323 jadi sebelumnya saya yang saya hormati Pak Ardita sebagai moderator ini yang sangat bagus dan sudah terkenal sudah sering melakukan webinar kemudian yang saya hormati juga Pak Aditya Nugraha sebagai pembicara nantinya untuk narasumber yang pertama kemudian yang saya hormati yang selanjutnya adalah Pak Fahri Pak Fahri Firdausilah ini juga pembicara yang sudah kemana-mana ini ya sebagai narasumber kita nanti yang untuk big data jadi nanti kemudian yang saya sayangi semua ini ya di mahasiswa BK ini ya jadi dalam semester ini kita belum pernah tata muka ya karena semuanya melewati daring jadi melalui telegram dan beberapa kulino oleh karena itu kita belum pernah tata muka jadi ini saya saya wajibkan untuk semuanya memperlihatkan ya memperlihatkan videonya masing-masing supaya tahu semua jadi kemarin ada yang banyak sekali komentar ya sebaiknya webinarnya dilakukan secara offline padahal pandemi seperti ini ya jadi tidak bisa mohon maaf dari tim kami belum bisa untuk memberikan yang secara offline mungkin nanti kalau sudah ada himbuhan dari pemerintah kali ini juga ada PSBB ya malah diperpanjang dua minggu jadi masih belum bisa melakukan webinar atau acara BK secara offline sehingga acaranya disini terlalu online sampai nantinya keputusan dari atasan bahwa boleh dilakukan secara offline nanti akan ada pengumuman selanjutnya kemudian kemarin acaranya web acara BKnya sudah berjalan dengan baik dari awal sampai akhir dari pertama kali itu webinar untuk persiapan karir yang sudah kalian lakukan kemudian tugas-tugasnya juga sudah dilakukan itu kalian sudah melakukan tugasnya sudah submit bagi yang terlambat tidak apa-apa kemudian yang kedua sudah berhasil dilakukan itu untuk itu kemarin seminar-seminar itu ya dan tufel pelatihan tufel pelatihan tufelnya kemarin untuk beberapa kondisi ada yang terganggu ya karena masalah jaringan karena sebelumnya offline kemudian di online-kan meskipun sudah join ya mungkin ada beberapa kendala jadi dari kami mohon maaf kemudian bagi yang koneksinya lancar Alhamdulillah semuanya kemarin bisa mengerjakan memang masalahnya yang online itu dikoneksi ya jadi kalau koneksinya memang kurang bagus untuk melakukan ujian itu agak kesulitan termasuk ujian yang ada di UTS UAS UTS UAS yang sudah kalian lakukan di Kulino kalau koneksinya kurang lancar itu masih ada masalah kemarin dari pihak tufel yang dari CFLT memang harus koneksinya lancar apalagi waktunya ujian tufel itu dibatasi dibatasi kemarin ada 5 menit mengerjakan 10 soal ada yang cuma setengah menit ada beberapa soal kemarin pada komplain bahwa waktunya terlalu cepat tiba-tiba login sudah selesai itu karena koneksinya yang muter-muter mungkin loading lakukan itu nanti kedepannya akan kami perbaiki lagi bagaimana cara mengatasi seperti itu kemudian yang selanjutnya untuk pelatihan tufelnya juga sudah dibagi-bagi untuk beberapa sesi karena ada 600 kurang lebih 581 mahasiswa atau 580 mahasiswa kemarin sudah dibagi-bagi dan pelaksanaannya sudah lancar mungkin ada beberapa kendala itu untuk infonya ya infonya kenapa melalui telegram kemarin ada yang komen kenapa pakai telegram kok enggak pakai WA saja WA itu terbatas ya hanya 200 mahasiswa 200-250 mahasiswa oleh karena itu untuk penyampaiannya kurang karena jumlahnya kita ada kurang lebih 600 sehingga untuk penyampaiannya kurang pas kalau menggunakan WA jadi kami menggunakan telegram kemudian selanjutnya untuk mengantisipasi juga saya buatkan itu ya pesan dan info pengumuman di kulino kemarin sudah saya buatkan untuk acara webinar dan untuk acara penilaian itu nanti ada di kulino jadi bagi yang men-summit tugas-tugasnya lewat kulino dan lewat email itu sudah saya kasih list nantinya bagi yang mendapatkan nilai bagus atau yang sesuai akan mendapatkan sertifikat itu yang akan kami lakukan kemudian selanjutnya yang acara terakhir ini acara terakhir ini adalah webinar webinar BK ini yang untuk membekali kalian nanti waktu mendapatkan kerja jadi supaya nanti bisa menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin keras ini semakin sulit maka kami membekali untuk kemampuan minimal ya mengetahui dunia IoT dan Big Data sehingga bisa melakukannya kemudian selanjutnya kemarin juga sudah melakukan webinar itu ya soft skill yang sudah dilakukan oleh Bu Mutia itu juga kemarin sudah berhasil dengan baik Alhamdulillah semua mahasiswa sudah mendapatkan sertifikatnya oleh karena itu untuk sertifikatnya ini nanti kalian harus mengisi google.com dulu ya nanti akan saya sampaikan atau tidak Pak Ardita yang akan menyampaikan bahwa linknya ada di pesan jadi nanti jangan lupa untuk mengisi daftar hadir webinarnya daftar hadir webinarnya akan dibuka sampai itu ya sampai setengah jam setelah acara ini selesai oleh karena itu jangan sampai belum mengisi daftar hadirnya karena kalau daftar hadirnya tidak terisi maka tidak akan mendapatkan sertifikat jadi sertifikat-sertifikat itu nanti digunakan untuk syarat kalian ujian TA nya kemudian untuk acara BK selanjutnya nantinya kalian akan menunggu untuk judisium nilainya bagi yang nilainya nanti misalkan belum keluar atau belum masuk nanti bisa kirim pesan ke saya lewat telegram yang di grup itu grup telegram atau dari Polino itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembukaan webinar BK kemudian apa ada yang ditanyakan ada yang ditanyakan tentang seputar BK kalau tidak ada saya kembalikan ke Pak Adhita baik terima kasih Bapak Jumta Zenyarja atas memaparan terkait dengan program prikas selama satu semester ini silakan pada para mahasiswa nantinya jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan BK bisa diajukan nanti di sesi terakhir setelah pembahasan di materi yang kedua baik demikian untuk materi pembukaan untuk selanjutnya kami akan mencoba untuk foto bersama ya ini foto bersama saya harap semuanya mengaktifkan semua videonya ya silakan diaktifkan semua videonya ini masih ada separuh yang belum mengaktifkan video ya biar nanti kelihatan juga di youtube bisa disetting sama Pak Jumta selaku host sudah semuanya kalau sudah nanti kita aktifkan fotonya mulai dari page pertama page pertama ini ada Mas Syahrul Gunawan Mas Royan Mas Alif Mas Rizki Mas Bambang Mas Mahendra Mas Erna Mas Mbak Cintiawan ini belum tampil nih ya Mbak Erna Rosalina Mas Cahyo Mas Michael Granata Mas Raka Putra Mas Otnil silahkan diaktifkan videonya kita foto bareng ya kita foto bareng untuk halaman yang pertama ini ada 15 halaman ya tetap stay tune dulu di video kalian ya baik hitungan dari saya silahkan boleh gaya bebas gaya ceria gaya bahagia jangan sedih jangan gaya lapar ya belum sahab baik mari satu untuk page pertama ya satu dua tiga oke sebentar ya kami simpan dulu baik selanjutnya page yang kedua disini ada Mas Yuda Yulian Mas Nur Sri Armono Mas Yoga Mas Riki Mas Deni Deodatus Nadela Febri Hanif Ibn Fatan Bagus Dan Yang Lain Sampai Dengan Mohamad Iqbal dan Mohamad 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 yang lain oke siap ya hitungan dari saya untuk page yang kedua senyum terbaik silahkan diberikan satu dua tiga baik terima kasih untuk yang page kedua tetap bertahan ya di video kita masuk ke page yang ketiga ada Mas Filibert Florianus Mas Atmadi Mbak Eka Aprilia Mas Ferry Mas Prabowo Mas Triga Mas Bagas Dewangga kita foto dulu Mas Bagas kopinya diletakkan dulu oke hitungan dari saya ya berikan senyum terbaik kalian satu dua dan tiga oke baik selanjutnya page keempat ya disini ada Mbak Hairani Latifah Wahyu Fajar belum muncul nih ya fotonya kemudian ada Mbak Anissa Muti ya kemudian Mas Ahmad Yusril Mas Torikul Mas Nanda Mas Andy Mas Yaptian Muhammad Mas Anzal Zariful Mas Luki dan yang lain oke stay tune ya hitungan dari saya berikan senyum terbaik kalian satu dua dan tiga oke baik kita menuju ke page berikutnya page kelima kita ada Mas Pradana Mas Alvin Mas Rafli Mas Mbak Mahindri Mas Nugroho Mbak Irina Mas Dorot Jatun Mbak Maya Mbak Gaisa Mas Muhammad Ridwan Mbak Dianza Mbak Putri oke siap berikan senyum terbaik kalian satu dua dan tiga oke share ke page ke enam ada Mbak Erilya Mas Torik Mbak Dwi Zatia Mbak Febi Mbak Mary Mbak Risma Mbak Devio Leta Mbak Deni Mas Izzel Mas Adam Mas Izzel ya oke berikan senyum terbaik kalian dan hitungan dari saya dimulai satu dua dan tiga baik berikutnya ada Mas Randy Wicaksana Mas Aleah Yusuf Mas Atrian Raka Mas Miftah Udin Mbak Tania Yolanda Mas Eki Mohaman Mbak Safira Ulya Mbak Eki Mas Mas Edi Lestian Mas Eko dan yang lain hitungan dari saya berikan senyum terbaik kalian satu dua dan tiga mile baik berikutnya ada Mbak Monika Dian ada Mbak Siti Al-Muntaviah ada Mas Bonifasius ada Mas Imam Rezki ada Mas Yoga Parmono Purnomo Mbak Siti Al-Muntaviah ada Mas Tito Rizki dan yang lain ada Mbak Dafa Fajri oke hitungan dari saya satu dua tiga baik berikutnya Nadia Ayu dan yang lain ada Mbak Adinda Mas Mas Hasimuto Mbak Takiya Mbak Ila Mbak Tri Yuliawati Mas Kurnia hati-hati kalau sedang nyetir ya Mas Kurnia sambil fokus ke depan ya tapi tetap berikan senyum yang terbaik oke satu dua selanjutnya ada Mas Danang Aryo Mas Mas Imam Rizki Mas Muhammad Oke page ke-10 seterusnya oke hitungan dari saya satu dua dan tiga smile baik berikutnya page 11 Mas Keraldo Sepia Ilham Zahra Afifah Farul Mustafa belum pada muncul ini ya Mas Faril silahkan videonya di open terlebih dahulu dari Mas Bayu Aci Mas Jalihan satu dua tiga Oke selanjutnya ada Mbak Nadia Alivia Bayu Putra Rizal Alvaris Ria Rizki Fahmi Afianto Anita Katri Ulfania Yudha Hadi Sindu Fusuma Ria Yudi Terima Selanjutnya di page ke-14 yang dua terakhir ada Mbak Maya Devi belum di open feed ya Mas Natan belum juga Mas Muhammad Rizal Mas Dhani Septa Sandi ada titik BKMHS2021 ini bisa di rename dulu ya silahkan di rename ya kemudian ada Reza Dwi Dian Budi Reno Rifaldi Nani Tia Intan ada Mbak Sinta Ayu ada Mbak Fatima Tunada ada Mas Ardian Anggit Mas Agong Budi Mbak Nadia Yun Jessica Maril silahkan kita bisa foto bersama silahkan di open videonya hitungan dari saya satu dua dan tiga baik yang terakhir ya ada 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 Friska Friana ya ada Aldo Novat dan lain-lain oke satu dua tiga baik sesi foto bersama sudah kita akhiri ya untuk kemudian bisa kita lanjutkan diskusi kita materi inti kupas tuntas IOT trending topic 2021 dan di tahun-tahun berikutnya telah hadir bersama kita beliau Bapak Aditya Nugraha Eskom MCS beliau adalah tim ahli dari program studi teknik informatika S1 Udinus yang saat ini mandikani bersama dalam program pendidikan jarak jauh Universitas Janu Suwantoro dan topik riset beliau ya atau passion riset beliau ada di networking dan security security dan networking rekan-rekan sekalian yang sudah mengambil KP ataupun tugas akhir atau mungkin ada yang belum beliau ini expertise-nya ada di networking dan security sehingga bagi yang belum mendapatkan pembimbing baik untuk KP maupun tugas akhir nanti bisa kami rekomendasikan kepada beliau kemudian nanti aturan mainnya ya sekalian sekali hati kami ingatkan untuk mematikan microphone dan mengaktifkan video selama proses berlangsung selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ke depan kita akan diskusi terkait dengan IOT untuk selanjutnya kemudian kita diskusikan materi yang kedua yakni Big Data oleh Bapak Fahri Berdausila kepada Bapak Aditya Nugraha apakah sudah siap? Oke boleh Alhamdulillah Bapak Aditya sudah siap dan nanti akan ada materi yang mungkin sudah dibagikan atau mungkin nanti di akan dibagikan oleh koordinator kepada Bapak Aditya Nugraha S.KOM MCS kami persilahkan untuk memberikan memparan materi kupas tuntas training topik IOT 2021 dan tantangan kedepannya kepada beliau kami persiakan Oke baik terima kasih kepada Pak Ardita untuk waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua jadi saya ucapkan juga terima kasih pada Pak Junta sebagai koordinator BK berikut juga Pak Fahri yang nanti akan memberikan materi selanjutnya untuk tahap kedua jadi hari ini topik kita adalah seputar tentang Internet of Things jadi IOT yang sebenarnya materi ini kita tidak banyak dapatkan di perkuliahan namun sebenarnya basic-basicnya kita sudah dapat seperti misalkan di materi kuliah jaringan komputer sistem operasi dan juga sistem terdistribusi nah ini ujung-ujungnya nanti akan berkaitan kepada Internet of Things jadi hari ini bicara kupas tuntas yang mungkin masih belum lah dalam bahkan ini kita masih permukaannya aja karena pada dasarnya IOT itu juga meliputi cakupan ilmu yang sangat luas sehingga mungkin yang kita coba bahas disini adalah membuat teman-teman disini punya apa ya dalam artian punya pengetahuan baru tentang ilmu IOT itu seperti apa karena mungkin ke depannya ini menjadi suatu tren yang akan punya potensi besar untuk kehidupan kita di masa akan datang dan juga bisa menjadi peluang baru untuk mungkin bisnis buat teman-teman yang mungkin punya idealis dan juga sifar entrepreneur nah disini saya coba paparkan dengan menggunakan slide yang sudah saya siapkan ini terlihat terlihat sudah nampak Pak Aditya tema internet of things jadi internet of things itu berarti terdiri dari internet dan things nah disini kita akan coba bahas satu-persatu dulu tentang internet itu sedikit gambarannya dan juga kemudian thingsnya seperti apa untuk topik bahasannya jadi paling pertamanya adalah kita harus kerti dulu konsep fundamentalnya seperti apa dari IoT itu sendiri kemudian teknologinya aplikasi arsitektur dan seterusnya kemudian ini adalah yang berikutnya adalah peluang IoT jadi kenapa saya sebut peluang karena apalagi di masa pandemi seperti ini jelas banyak sektor-sektor yang tadinya diharuskan dengan cara tatap muka akhirnya harus dengan menggunakan bantuan teknologi untuk bisa melakukan transaksi nah ini juga mungkin berkaitan dengan apa yang bisa kita manfaatkan dari IoT untuk peluang kedepannya seperti apa terakhir nanti kita akan coba tantangan IoT seperti apa nah ini buat teman-teman yang belum punya judul tugas akhir atau belum punya inspirasi mau seperti apa nah ini bisa menjadi salah satu sumber inspirasi dimana kita mau buat IoT ke depan seperti apa nah pertama ini kita bicara internet dulu deh ini kita bicara global aja kalau internet itu sudah sangat familiar sekalilah buat kita hampir mungkin mayoritas manusia di muka bumi ini itu pasti bersentuhan dengan yang namanya internet apalagi internet itu juga banyak bentuk aplikasinya baik itu dari whatsapp instagram browsing dan segala macam sehingga kayaknya bukan barang mahal lagi dan bukan barang baru lah untuk katakanlah mengenali internet itu seperti apa nah disini ditunjukkan bahwa dalam 60 detik itu banyak sekali transaksi data traffic dan segala macam artinya ini menunjukkan bahwa sangat masif sekali apa yang terjadi dalam internet bahkan hanya dalam hitungan 60 detik jadi bicara masif itu berarti kan besar sekali nah bentuk data yang besar ini juga pasti akan mendatangkan sebuah peluang peluang untuk dianalisis dan segala macam sehingga potensinya besar sekali apabila kalian mempelajari tentang apa sih konten data yang ada di internet nanti mungkin detilnya sih nanti dipraktekan di pada saat pemaparan dari Pak Fahri di materi 2 nah cuman secara singkat kalau kita lihat disini ada 694 ribu google search misalkan 168 juta email yang terkirim youtube ada 600 video dalam 60 detik jadi saking masifnya saking banyaknya sehingga ini menunjukkan bahwa manusia itu udah gak bisa lepas lagi dari namanya internet kita kebayang lah istilahnya satu hari yang gak megang internet pasti rasanya apa ya gak jelas lah dalam arti yang kita gak ngerti mau ngapa-ngapain dan seterusnya jadi ini kita sebut internet itu salah satu bagian yang menjadi sangat tidak bisa lepas dari kehidupan kita nah berikutnya karena kita bicara internet of things nah kita bicara juga ada namanya sensor sensor disini kalau kita sebutkan bahwa perangkat sensor sudah mudah didapatkan dan tersedia secara luas jadi ada juga beberapa memang sensor yang bisa digunakan untuk diprogram sehingga bisa dimanfaatkan sesuai dengan keinginan bahkan gadget kita itu juga sebenarnya adalah alat-alat yang terdiri dari beberapa sensor di dalamnya mungkin kalian kenal NFC Bluetooth Nusra Aret dan segala macam nah itu salah satu bentuk yang bisa dimanfaatkan sebagai sensor nah disini saking mudahnya saking gampangnya untuk menemukan sensor jadi istilahnya ini juga memicu bahwa kebutuhan untuk menggunakan peralatan seperti ini juga semakin tinggi gitu jadi seperti yang kita lihat tadi berarti internet aja sudah banyak yang pakai kemudian sensor-sensor juga karena keperluannya juga sangat tinggi karena kita butuhnya kalau pakai sensor ini adalah kita pengennya adalah otomatisasi gitu kalau kita bayangkan gimana cara ngecek misalkan suhu badan kalau kita takut misalkan seseorang terpapar itu kan kalau kita sentuhan juga gimana gitu kalau misalkan terpapar dan bersentuhan untuk ngecek suhu badan maka dari itu kita butuh sensor suhu sensor panas nah biasanya ada beberapa tempat-tempat lokasi yang dari kameranya sudah bisa mendeteksi panas seseorang tanpa harus menggunakan termogan dan segala macam nah ini kebutuhan sensor sudah sangat meningkat kesat lah itu salah satu contohnya berikutnya nah disini ada istilah things jadi semakin banyak things yang terkoneksi things itu apa sih jadi things itu objeknya objek yang ditempeli sensor atau misalnya embedded system dengan sensor dan segala macamnya sehingga objek itu sudah makin luas yang bisa terkoneksi internet sebagai contoh gini kalau kita dulu mikirnya yang bisa koneksi internet itu seperti laptop handphone komputer atau perangkat-angkat yang semacam komputer lah tapi sekarang kalau kita bicara things dan terkoneksi internet bahkan mobil rumah kemudian beberapa objek-objek lain itu sudah bisa terkoneksi kepada internet sehingga kalau bisa kita bilang kita gak bisa menyempitkan things itu cuma sekedar perangkat-perangkat seperti handphone kita laptop dan seterusnya tapi bahkan perangkat-perangkat seperti mobil Tesla contohnya itu sudah terkoneksi internet ataupun perangkat-perangkat rumah smart home mungkin kalau di Indonesia beberapa developer-developer besar sudah manfaatkan ini kemudian kesehatan apalagi juga banyak pernah mungkin kalau kalian lihat di sebuah video operasi dengan menggunakan robot jarak jauh itu sudah pernah diterapkan jadi kita sebut things ini sudah sangat banyak sekali dan jenisnya sudah beragam sekali dan ini juga makin masif makin banyak benda-benda baru yang bisa terkoneksi kepada internet nah berikutnya kebutuhan tadi perangkat sekarang orang juga sudah terkoneksi kepada thingsnya tadi nah kita sendiri pribadi ya handphone kita sudah selalu kita pegang atau mungkin ada ada yang punya semacam alat-alat tambahan smartwatch dan segala macam yang bisa mendeteksi motion sensor kemudian ada SCG SCG itu elektrokardiogram artinya itu yang biasa untuk mendeteksi detak jantung kita nah jadi ada sensornya juga bukan ditempelin di badan tapi mungkin dari denyut nadi aja udah bisa nah itu bisa terdeteksi dan kemudian disimpan melalui data di smartphone kita dan kemudian diakses melalui internet nah ini gunanya apa sih mungkin sebagai contoh ini dulu Pak Fari pernah buat aplikasi ini jadi ceritanya adalah untuk pemantauan elder elder tuh orang tua jadi bayangkan kalau misalkan kita anak jarak jauh kita pengen monitor orang tua keadaannya gimana dan segala macam kita bisa pasang beberapa peralatan untuk entah itu dalam bentuk smartwatch jadi orang tua kita kita kasih jam tangan jam tangan itu bisa deteksi denyut jantungnya gerakannya dimana aja bahkan kita bisa setelah GPS tracker dia lagi dimana jadi dengan perangkat seperti itu kita bisa deteksi bahwa orang bisa menjadi objek yang akan kita monitor di internet bahkan mungkin untuk beberapa usaha misalkan di bidang peternakan atau mungkin yang lain-lain itu yang dimonitor itu adalah binatang ternaknya ada di di mana ya di salah satu negara itu domba dombanya dipasangin semacam sensor gitu sensor untuk mungkin GPS sensornya karena mungkin pada saat memberi makan itu di lapangannya sangat luas sekali gitu jadi mereka butuh untuk mendeteksi sejauh mana pergerakan dari binatang keliharannya jadi domba aja dikasih GPS tracker gitu mungkin seking mahalnya mungkin nanti dagingnya kayak jadi wagyu gitu gak tau deh daging wagyu domba kayak gimana nah itu kita sebut objek yang terkoneksi kepada things berarti perangkatnya kemudian paradigma yang selanjutnya adalah things terkoneksi kepada things jadi kalau tadi adalah manusia yang nyambung kepada alat sekarang nih alat bisa nyambung kepada alat lain maksudnya apa mereka saling komunikasi jadi dalam dalam artian katakanlah di jalan itu ada sensor gitu sensor GPS tracker ada pinpoint dan segala macem pada saat kendaraan kita melewati titik tersebut misalkan nah sensor sensor ini saling komunikasi untuk menadakan bahwa oke dia sudah ini atau contohnya kayak tol lah tol kita dekatkan kartunya kepada alat skenernya melainkan kita cuma pada saat masuk tol itu udah tinggal lewat aja karena ada satu alat tambahan baru yang memang itu saya lupa namanya apa itu memang alat yang bisa berkomunikasi langsung dengan scanner yang ada di perangkat tolnya tersebut menggunakan teknologi yang namanya RFID nah itu perangkat yang bisa komunikasi langsung sama perangkat jadi tanpa ada triggernya manusia dalam artian yang benar-benar harus mendekatkan scannernya ini perangkat benar-benar komunikasi sama perangkat dan mereka si perangkatnya tersebut bisa langsung mengambil suatu kesimpulan untuk katakanlah kalau mobil itu untuk menjalankan kalau misalkan saldonya kurang memberhentikan dan segala macam jadi ini teknologi sekarang udah seperti itu jadi thingsnya itu bisa langsung komunikasi sama things yang lain artinya perangkat IoT nah ini juga beberapa contoh ada terkait dengan bengkel SPBU ada polisi nah ini mungkin di luar negeri ya penderapannya kita mungkin kalau melihat banyak di Indonesia mungkin seputar RFID di sensor pembayaran call dan seterusnya nah jadi kalau kita lihat selanjutnya ini juga sebuah wow ada lagu siapa itu siapa itu yang ngomong Bimas oke ada intermezzo dikit ya jadi ini berikutnya wireless sensor network ini adalah teknologi wireless jadi kalau misalkan kita kenal wifi ya kita tuh biasa kenalnya wifi nah wifi itu kan ada perangkatnya sendiri dan segala macamnya nah disini kalau wireless sensor network berarti ini perangkat sensor yang bentuknya kecil kemudian tapi dia punya salah satu konektor untuk wireless nah disini biasanya sensor ini dipasang ke titik-titik yang masih berdekatan gitu jadi nanti sensor-sensor tersebut ada banyak jumlahnya dan semuanya nanti sensornya akan terkumpul ke satu yang namanya sync node nah sync node ini tempat kumpulannya data jadi kalau istilahnya ini adalah manajernya gitu manajer dari seluruh perangkat sensor yang mana sensor ini sifatnya menggunakan teknologi wireless jadi mungkin di sebuah tempat yang agak jauh dari infrastruktur misalkan kayak misalkan kayak apa sih sistem deteksi tsunami kalau gak salah kayak gitu-gitulah jadi setelahnya gak ada infrastruktur yang kita bisa pasang kabel sampai misalkan pinggir laut dan segala macam jadi kita butuh wireless disini nah sensor-sensor tadi itu menggunakan koneksi wireless yang terkoneksi ke wireless lainnya sebagai katakalah kayak loncat-loncatan sehingga nanti nyambung kepada sync node nah ini tempat kumpulannya nah sync node ini sebuah perangkat komputer atau cloud yang mana mereka punya akses ke internet melalui sistem gateway-nya kemudian nyambung kepada internet sehingga bisa diakses kepada end-usernya nah jadi ya ini teknologinya juga sekarang kalau bicara sensor sudah ada wireless-nya kalau mungkin nanti ada istilahnya namanya Zigbee S-I-G-B-E-E nah itu Zigbee itu adalah salah satu kalau kita kenal wifi nah ini ada namanya Zigbee yang memang khusus untuk perangkat-perangkat sensor biasanya nah jaringan ini biasanya berjalan dengan perangkat daya rendah terdiri dari satu atau lebih sensornya bisa jadi jenis sensor atau aktuator yang berbeda nanti kita coba bahas sedikit tentang sensor sama aktuator itu kayak gimana nah jadi tadi kita bicara tentang internet itu masifnya seperti apa berikutnya sudah ada orang terkoneksi kepada things kita sebutnya masih things ya berikutnya ada perangkat sensor yang mudah didapatkan adanya pengembangan teknologi di wireless dan segala macam itu jelas ke depannya akan ada perubahan perkembangan jaringan komputer karena saya spesialisnya tadi sudah disebutkan adalah ke arah jaringan komputer nanti saya spesifik bahas ini juga nah jadi yang pertama perubahan yang terjadi adalah yang pasti adalah ekstensinya ekstensi itu berarti penambahan penjublahan yang makin banyak jadi yang pertama adalah node node itu adalah titik perangkat yang bisa nyambung ke internet jadi kayak komputer itu kita sebut node handphone itu kita sebut node sensor itu kita sebut node jadi makin banyak node makin banyak titik makin banyak koneksi yang terhubung kemudian setiap waktu setiap tempat setiap thing maksudnya disini adalah kita kalau bicara jaringan komputer lagi itu kita mau akses dari mana aja itu udah bisa kapan aja juga udah bisa nah itulah salah satu mungkin manfaat dari jaringan komputer kemudian ada M2M M2M itu adalah mesin to mesin artinya mesin sudah bisa saling komunikasi bisa saling kata-kata bekerja dengan otomatis dan segala macem kemudian ada IOT nah ini adalah trendnya kita juga sekarang miliar perangkat saling terkoneksi nanti juga semua orang akan terkoneksi nah ini jelas internet itu ke depan-ke depannya gak mungkin makin berkurang tapi makin nambah penjumlahan perangkatnya orangnya pasti akan nambah itu yang disebut ke depan arahnya jaringan komputer itu akan bertambah terus kemudian ekspansi ekspansi di sini berarti sudah ada serah ada broadbandnya artinya jarak-jarak tempuhnya jadi kalau kita misalkan bluetooth itu jaraknya paling dekat berapa wifi itu sudah mulai nambah nah nanti broadband baik itu GSM CDMA dan segala macam itu makin luas lagi ada LTE atau mungkin sudah ada 5G sekarang yang mungkin belum diterapkan juga di kita nah cuman ke depannya pasti akan ada teknologi-teknologi yang akan semakin cepat kemudian juga semakin luas jangkauannya jadi konsep ke depannya juga selain makin bertambah jumlahnya semakin luas juga jarak atau daya cakup dari si perangkat-perangkat jaringan tersebut kemudian ada enhancement ini adalah kayak semacam peningkatan kualitas ada smart network sudah ada macam-macam jenisnya seperti yang contohnya tadi wireless sensor network ada juga wireless mesh network kemudian ada mobile ad hoc network sudah banyak banget belum lagi kita bicara one one itu sudah sangat kompleks sekali kemudian ada data centric dan content oriented networking nah ini kalau kita bicara tema ini biasanya kalau kita bicara routing itu berdasarkan IP address untuk mengantarkan sebuah paket tapi kalau misalkan di data centric itu lebih cenderung kepada datanya atau kontennya jadi nanti ada isilahnya adalah interestnya kemudian ada objek identifiernya yang memang saling komunikasi bukan berdasarkan IP tapi berdasarkan kontennya jadi pada saat pengiriman paket itu nggak cuma sampai di layer 3 tapi mungkin sampai di layer ke atasnya lagi 6 atau 7 kalau kita bicara auxiliar kemudian ada konteks aware autonomous system kurang lebih mirip seperti yang ada sebelumnya jadi sudah mulai autonomous system maksudnya disini berarti mesin itu mesin sudah bisa saling komunikasi tanpa harus ada trigger dari manusianya itu sendiri jadi ini bicara tentang arah perkembangan dari jernan komuter sudah makin luas makin nambah dan juga makin baik ke depan nah ini kita dapatkan data dari 2003 sampai 2020 things yang terkoneksi kepada internet itu eksponensial sekali pertambahannya yang banyak kita kalau bisa bilang dari yang titiknya kecil masih di 2003 karena baru ke tahun penal juga sampai di 2020 itu sudah sampai 50 bilion bilion itu berarti miliar miliar perangkat yang terkoneksi kepada internet masif banget ini jadi kalau kita lihat potensinya besar banget untuk bicara tentang internet itu seperti apa nah sekarang kenapa kita perlu belajar IoT nah ini juga untuk menjadi motivasi buat teman-teman mahasiswa sekalian dalam artian mungkin bisa ke depannya akan menjadi inspirasi buat kalian jadi yang pertama adalah ini teknologi sedang berkembang jelas kita istilahnya otomatisasi banyak sekali sektor-sektor pekerjaan sekarang itu sudah dibuat sistem otomatisasi ke depan saya pernah baca sebuah jurnal kalau misalkan pekerjaan yang mungkin akan mengalami pengurangan kebutuhan lulusannya jurusan apa itu adalah orang-orang dari bidang akutansi jadi mungkin ke depannya akutansi itu tidak banyak yang dicari tetap ada tapi tidak banyak kenapa karena sistem pembayaran sistem pembukuan itu sudah disiapkan sama yang namanya sistem sistem informasi jadi pekerjaan-pekerjaan itu juga akhirnya akan mengalami penurunan yang dicari yang dicari sekarang jelas adalah yang punya basic di komputer karena ke depan-ke depannya baik itu data analisis pengembangan software dan segala macam semuanya rata-rata sudah basicnya karena namanya internet karena komputer itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari jadi segala aktivitas itu pasti tidak lepas dari namanya internet kemudian adalah mengembangkan layanan dan aplikasi IoT di berbagai area termasuk smart city perawatan kesehatan transportasi logistik retail salamatan dan keamanan dan lain-lain artinya ini kalau sudah sering dengar kalau misalkan ada isilahnya smart city smart government smart edu apapun yang bentuk istilahnya smart jadi smart ini udah berarti semuanya terotomatisasi semuanya dengan bantuan perangkat komputer poin ketiga kenapa perlu belajar IoT ya ini adalah trend bisnis dan peluang baru nanti kita lihat seperti apa maksudnya ini cocok buat teman-teman yang sesuai ketemu teman-teman yang punya idealis tinggi dia gak mau jadi karyawan biasa dia pengen jadi entrepreneur nah ini mungkin bisa menjadi salah satu terobosan ke depan untuk menciptakan bisnis baru mungkin akan menjadi unicorn selanjutnya seperti Gojek mungkin gak tau kita coba aja gak ada yang tanyakan kalau mananya nanti mungkin di belakang di terakhir berikutnya ini definisi tentang internet of things kalau dari bahasa inggrisnya dia tanya kemudian teknologi solusi yang mengintegrasikan real world dan real world data dan service menjadi informasi teradet di network teknologi suka disebut juga dengan internet of things dan mungkin yang paling sederhana ini terakhir itu adalah sebuah jaringan yang terdiri dari item-item yang di dalamnya terdapat sebuah sistem yang embedded embedded itu nempel maksudnya jadi kayak handphone kita punya NFC berarti itu embedded kepada handphone sensornya yang terkondisi kepada internet jadi syaratnya adalah ada akses internetnya ada sensornya itu kita sebut sebagai internet of things yang mungkin kalau untuk definisi kalau mau lengkapnya silahkan ini ada buku bisa dibaca kalau mau baca ini adalah learning internet of things jadi ini kaitannya juga dengan raspberry jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah pernah main di raspberry mungkin udah tau lah familiar tentang konsep-konsep seperti ini nah ini kita bicara data lagi bahwa tadi disebutkan bahwa ada 50 bilion device yang terkoneksi kepada internet kemudian ada populasi yang mungkin di 2020 itu cuma 7,6 bilion kemudian ada 6,58 internet konektif device per present maksudnya adalah kalau kita bandingkan device yang terkoneksi ke internet kemudian jumlah manusia yang ada saat ini kita bisa lihat bahwa perbandingan keduanya satu orang itu mungkin punya 7 perangkat yang terkoneksi internet ini kan berarti pasarnya gede banget satu orang mungkin kebayang punya 3 handphone punya 2 laptop misalkan tajir banget lah rata-rata jadi satu orang rata-rata punya 7 perangkat yang terkoneksi internet ini perbandingannya sangat besar sekali sehingga kalau kita lihat data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan internet itu sangat tinggi sekali kita bicara dari tahun ke tahun juga internet of things sudah berjalan dari 1994 dimulai dengan RFID teknologi yang awal itu kemudian sudah mulai ada distributed systemnya kemudian ada smart device nya sampai ke 2020 itu berbasis cloud nah arah-arah yang ke sekarang ini sudah mulai cloud system kemudian ada data processing kemudian ada isilahnya algoritma algoritma machine learning di dalamnya yang bisa dimanfaatkan dan seterusnya nah ini perkembangan sampai 2020 sudah sangat maju sekali bahkan kita mungkin masih belum familiar ini kalau kita lihat roadmap nya nah ini mungkin cocok sama teman-teman yang pengen riset penelitian atau mungkin pengen mengembangkan sebuah usaha usaha baru kita lihat trend nya dulu di roadmap dari IoT ini jadi dari awal adalah lebih cenderung kepada penggunaan RFID RFID text jadi kalau misalkan di retail-retail perusahaan-perusahaan retail itu atau mungkin kayak suka lihat kalau di youtube itu untuk pengiriman paket FedEx kalau tidak salah itu sistemnya sampai terorganisir kemudian otomatisasi dan segala macam untuk ini paketnya kemana ini paket kemana ukurannya apa dan segala macam sudah bisa direteksi yang trend terakhir di 2020 itu lebih cenderung kepada software agent sama advanced sensor vision jadi penggabungan beberapa sensor untuk mendeteksi suatu problem atau solusi dan solusinya nah ini adalah teknologi trend tentang IoT seperti apa bisa dilihat dari 2000 sampai 2020 sudah signifikan sekali penggunaannya gak lagi tentang bagaimana membuat hardware-hardware tapi lebih cenderung kepada software-nya kemudian di dalamnya seperti apa ini kita tadi kita bisa bilang bahwa IoT itu adalah lagi booming lagi trend lagi misalnya lagi dikejar-kejar untuk di-reset untuk di-deleting nah ini mungkin dikeluarkan oleh Intel jadi dia punya gambaran bahwa kedepannya semua akan terkoneksi menjadi satu dibuatkan sebuah intelligent system tadi disebutkan kalau misalkan satu orang itu lebih dari tujuh device ya mungkin nanti kedepan akan wajar aja kemudian untuk pembelanjaan retail ini terjadi sekarang bahkan kita kalau mau beli itu sekarang kalau saya pribadi bahkan untuk nyari barang-barang receh aja itu sebenarnya bisa di misalkan di toko deket rumah gitu tapi saya mungkin lebih milih pakenya online nah artinya apa banyak sekali akses-akses yang dimudahkan oleh internet sehingga banyak orang-orang juga akhirnya lebih milih menggunakan internet ketimbang dia fisiknya kemudian untuk vehicle seperti ya sekarang udah lagi digalakannya mobil listrik yang memang dari mobil listrik tersebut banyak konektivitas yang terhubung sama internet bahkan mungkin yang sisi untuk advance mobil itu ya kayak test slide salah satu contohnya semuanya sudah integrated banget lah kemudian ada industrial medical semuanya nanti akan terkoneksi kepada internet yang mana perangkat-perangkatnya pasti ada menggunakan sensor ada perangkat-perangkat IOP sehingga untuk monitor untuk melihat atau bahkan untuk mengidentifikasi gak perlu harus datang ke tempat melainkan hanya menggunakan aplikasi yang dikediakan oleh sistem nah ini juga contoh-contoh lain dari beberapa industri yang besar Google dia sudah menggunakan Google Cloud platform itu untuk IOT juga ada dia sudah menggunakan istilahnya mereka sudah melihat bahwa ini IOT ini potensinya tinggi ke depan makanya mereka mencoba untuk membuat suatu platform yang nantinya akan dipakai untuk mendukung kerjanya IOT berikutnya juga disini ada salah satunya main sphere ini Siemens kalau tidak salah ini adalah IOT architecture jadi dia juga sudah bikin bagaimana frameworknya bagaimana unicoba dan segala macam kemudian Huawei mereka juga sudah bikin konsepnya IOT seperti apa ke depannya platform kemudian Microsoft mengeluarkan IOT kemudian IOT untuk Cisco artinya apa perusahaan-perusahaan besar itu sudah melihat ini sebagai potensi yang tinggi sehingga mereka perusahaan besar ini mereka akan membuat semacam entah itu middleware-nya dulu atau mungkin nanti sampai ke software asetis ya kita kita lihat kalau misalkan kayak gini mungkin akan jadi sangat masif sekali penelitian di bidang IOT maka dari itu didukung sama perusahaan-perusahaan atau industri yang sudah sangat besar jadi kita bisa lihat bahwa potensinya tinggi banget ini wah baru-baru lama juga ya mungkin tinggal beberapa slide lagi ini gimana kalau misalkan kita minat nih mau bangun IOT ya langkah-langkah yang kita lakukan pastinya kita harus kenal-kenal dulu nih apa sih yang terdiri atau IOT itu terdiri dari apa aja sih yang pertama adalah pembahasan tentang sensor kemudian ada internet gateway-nya artinya kita belajarin juga jaringan sistemnya kemudian ada HIT tentang analytics sama preprocessing ini kalian belajar tentang machine learning kemudian terakhir ada data center atau cloud nah ini ini sebenarnya kita pelajarin semua sih cuman memang tidak sampai dalam tidak sampai ini cuman ini adalah yang mencakup keseluruhan IOT jadi IOT itu segala aspek dimasuki sama dia hanya bedanya mungkin yang baru menurut kita itu adalah sensor aktuator karena kita mikir itu kan kayaknya urusan elektro ya tapi sebenarnya kita juga bisa untuk ikut belajar tentang sensor sama aktuator nah ini saya juga dapat dari sebuah jurnal tentang bagaimana bagi IT itu menjadi berapa layer jadi dari sensor layer-nya network layer-nya service layer-nya sama application layer jadi ini mungkin kalian bisa ambil salah satu layer ini fokus untuk riset kalian kalian pengen pengen tadi misalkan implementasi Zigbee atau wireless mesh nah itu buat riset sendiri kemudian kalian pengen mencoba mengaktifkan sensor sensor suhu saya dan segala macam ini kalian belajar tentang gimana caranya pakai raspberry bagaimana menggunakannya arduino misalkan atau mungkin yang bagian service support application ini kalian belajarnya machine learning machine learning gimana caranya proses data yang banyak dan segala macam kemudian application layer ya istilahnya front end sederhananya saya cepat aja untuk layer sensor kita bicara sensor sama actuator nah sensor ini ya kita sudah bisa pilih jadi cuman sensor ini seperti chip yang yang mana mungkin bukan chip ya itu nanti akan kita pasangkan ke dalam sebuah board ada yang langsung bisa plug in ada yang harus kita pasangkan dengan cara tentu jadi sensor ini juga banyak macamnya kelembapan suhu radar ultrasonic RFID dan segala tergantung kita kebutuhannya apa bahkan mungkin misalkan salah satu contoh kita pengen ngedeteksi kebakaran gitu kebakaran itu gak harus pakai sensor suhu kita bisa pakainya kamera aja ya kan kamera melihat satu gambar misalkan di satu rumah itu kan berarti nanti akan kalau misalkan kebakaran berarti akan ada satu objek baru bentuknya api api itu seperti apa nah api itu diteliti dengan menggunakan pengelolaan citra apakah api tersebut benar-benar akibat kebakaran atau cuman gara-gara bakar sampah nah itu jadi kita gak perlu ngebayangin apakah harus bentuknya selalu sensor gak juga kita bisa menganfaatkan yang penting dia adalah input inputan nah jadi karena sensor itu adalah sifatnya adalah pada umumnya bentuknya adalah inputan sensor juga bisa dalam bentuk mic PIR kemudian PIR itu kayak infrared nah itu adalah PIR kemudian adalah aktif sensor sonar radar dan segala macam aktuator itu adalah bentuk keluarannya jadi kalau misalkan gini kita bayangkan pintu lah pintu ada sensor sensornya adalah sensor sidik jari misalkan atau sensor apalah muka kemudian aktuatornya adalah aktuatornya adalah suatu mesin mekanikal yang gunanya untuk membuka kunci jadi di dalam slot kuncinya itu ada mesin mekanikal nah aktuatornya ini pada saat sensornya mendetek bahwa ini adalah orang yang benar si pemilik rumah maka aktuatornya akan bekerja untuk memutar kunci nah ini adalah mekanikal nah disini bentuknya bisa berupa motor atau berupa perangkat-perangkat lain lah disini aktuator jenisnya juga banyak bisa dalam bentuk pencahayaan panas suara dan segala macam nah ini sensor dan aktuator kemudian kita bicara things sederhananya ini adalah biasanya terdiri dari sensor ada aktuator ada mikrocontroller ada communication unit power supply nah biasanya memang dia punya daya baterai yang rendah makanya dari itu cocok biasanya kalau untuk main-main di IOT kita belajar mulai dengan Arduino sama Raspberry Pi nah bedanya apa nah Arduino itu memang pure microcontroller kalau gak salah bahasanya pakai bahasa C kemudian kalau Raspberry Pi itu dia masih disupport seperti sistem operasi tapi namanya adalah Raspbian speknya mungkin kalau dulu kayak Windows Vista mungkin kalian belum lahir dalam artian ini udah dia punya sistem operasi sendiri dan disitu bisa kita gunakan beberapa macam bahasa monograman untuk bisa mengkonfigurasi di Raspberry Pi nah Arduino itu bisa dikombinasikan dengan Arduino atau memang bekerja sendiri-sendiri ini tergantung kegunaannya mau seperti apa kemudian layer komunikasi ini kalian pelajarin di jaringan komputer memang ada teknologi-teknologi baru untuk detailnya kita memang utamanya sih lebih menggunakan wireless wireless sensor network nah disini bukunya juga ada kalau kalian mau pelajarin bentuknya seperti apa utamanya yang saya dengar sekarang sih Zigbee namanya jadi Zigbee itu salah satu infrastruktur baru untuk IoT nah disini ada contoh-contoh lain misalkan ada namanya wireless sensor network mobile wireless ad hoc network wireless mesh network nah ini vehicular ad hoc network jadi fannet itu mungkin seperti apa vehicle mungkin contohnya seperti kendaraan-kendaraan kemudian wireless mesh network itu biasanya digunakan di seperti handphone kita atau di unstructured apa ya di suatu tempat yang tidak punya struktur jaring internet nah kita bisa bikin dengan menggunakan wireless mesh network dengan mencoba menggambungkan antena-antena nah dulu karena saya sempat pelajarin tentang mesh jadi agak tahu mobile wireless kita menggunakan handphone kita sebagai perantara untuk membuat sebuah jaringan dan seterusnya jadi ini perlunya mempelajari juga tentang ini karena kalau kita enggak bisa ini jadi kayak kalau bicara sensor enggak selalu kita menggunakan perangkat wifi tapi ada teknologi-teknologi lainnya nah kalau kalian yang mau mendalami tentang networknya bagian layer networknya ya di Cisco Packet Tracer juga ada gimana kalian mau belajar tentang IoT dengan menggunakan perangkat simulasi lah mungkin kalau misalkan beli raspberry takut resiko lah kepakai enggak segala macam atau bikin sensor nah kalau kalian memang lebih senang kepada networknya bisa menggunakan pakai Tracer materi kuliahnya juga ada sebenarnya tentang IoT nah kalau ini adalah untuk processing unit mungkin kalian pelajari gimana caranya kita menanamkan sebuah machine learning untuk analisis untuk apapun di dalam sistem kita caranya belajar lah bahasa pemograman ya mungkin yang sekarang ini adalah Python nanti juga disampaikan sama Pak Fari gambaran seperti apa Python terakhir saya langsung ini aja terakhir adalah bagian dashboard application layer memang cenderung kepada bagaimana menyiapkan front end ini adalah beberapa contoh-contoh yang tadi adalah untuk smart home yang ini mungkin kalau kalian lihat untuk drone kemudian ini adalah untuk vehicle kendaraan-kendaraan ada Mazda ada Ford Camry dan segala macam artinya langkah-langkah sudah sudah disiapkan ada yang fokus untuk bikin front end sport ini juga ada ini kan bagus kalau bisa bikin nah sekarang gimana peluangnya di Indonesia dengan jumlah manusia yang sangat banyak di kita gitu ceritanya kemudian ada 338 juta pengguna mobile device artinya potensi Indonesia juga sangat besar nah IoT itu bukan bukan berarti gak ada yang lirik nah ini ada berapa startup IoT Indonesia makanya saya bilang ini salah satu potensi bisa jadi startup ini bisa menjadi unicorn mungkin di kedepannya ada gignesia di Bandung ada yoti.co.id ada si agriculture nah ini ada cubicon kemudian e-visery nah yang mungkin saya pernah lihat di gambaran di luar negeri sana ada ada kontrol agriculture agriculture itu tanaman gitu kebon sawah jadi kalau misalkan di sana ada beras padi gitu ceritanya mereka menggunakan drone untuk menyirami mempuki atau mungkin katakanlah untuk monitor katakanlah kondisi lapangan seperti apa dan drone itu bisa keluar secara otomatis bisa balik lagi secara otomatis tergantung dari program seperti apa jadi ini kalau bisa kebayang yang bukan hal mustahil gitu bahwa nanti ke depan akan ada robot-robot yang mengerjakan aktivitas-aktivitas kehidupan kita challenge banyak banget bisa kita lihat aspeknya hampir seluruh aspek juga akan bakal kena yang namanya IoT salah satu challenge itu adalah device interoperability jadi bagaimana menggambungkan berbagai macam device saya pernah punya pengalaman kita kita mencoba membangun sebuah sistem inputannya itu adalah dari kamera kamera CCTV ternyata kamera CCTV satu semarang ini jenisnya beda merknya beda protokol yang digunakan juga akhirnya beda nah ini sangat kesulitan sekali kalau kita pengen jadiin satu untuk seling bisa komunikasi nah akhirnya kita benar-benar coba mengembangkan sebuah mesin learning yang bisa otomatis ngedeteksi ini perangkat apa protokolnya apa dan segala macam sehingga dia bisa digabung ke sistem nah ini juga salah satu challenge nih kemudian untuk data tadi karena datanya masif datanya juga banyak bahkan datanya itu juga bisa bias bias itu maksudnya kayak gini tadi contohnya adalah api misalkan kalau api ngeliat dari satu sudut aja mungkin bisa jadi api itu kelihatan seperti besar atau mungkin kalau api dilihat dari jauh itu apinya kecil gitu nah akan ada semacam mungkin fuzzy disitu yang menentukan bahwa ini api berbahaya atau tidak berdasarkan data input dari berbagai macam aspek nah ini juga challenge nih bagaimana mengolah data berikutnya semantik teknologi dan connecting things to web nyambungnya itu semua ke dalam web nah itu juga salah satu tantangan ke depan tentang IoT seperti apa ini dari application layer-nya adalah menjadi salah satu challenge tersendiri kalau misalkan kalian ingin mencoba mengembangkan di bidang IoT saya pikir itu panjang ya saya ternyata saya rasa cukup untuk ininya mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Ardita baik terima kasih Pak Aditya luar biasa materi tentang IoT dan ini memang menjadi trading saat ini kita tahu bahwa beberapa device-to-vice terbaru yang saat ini dirilis oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Xiaomi Huawei kemudian LG bahkan sampel itu sendiri sudah mulai memproduksi dalam jumlah besar yang berbasis IoT bahkan lampu itu juga pada teknologi yang paling sederhana itu juga sudah menerapkan IoT dan ini tentunya akan menjadi bahan riset yang luar biasa karena hampir setiap sensor yang bisa terhubung melalui jaringan internet ini bisa dibangun konsep atau sistemnya dengan menggunakan IoT sebenarnya Udinus sendiri melalui program 3TI sudah pernah juga melalui Pak Enggar dulu membuat proyek IoT untuk tanaman hidroponik yang pengairannya ini dikontrol secara real time dengan menggunakan internet kontrol akhirnya ini dikontrol dengan menggunakan internet nah itu berhasil begitu ya meskipun kemudian untuk pengembangannya memang dibutuhkan infrastruktur yang lebih agak lebih mahal dan terkadang ini memang menjadi kendala tapi ketika nanti ada green research yang ditawarkan oleh riset riset baik itu di level mahasiswa di level dosen tentunya ini menjadi sebuah peluang yang baik begitu ya terutama bagi rekan-rekan yang memang sudah akan bergerak ke tugas akhir atau penelitian nah silahkan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang IoT nanti bisa ditanyakan ya ini saya open untuk 15 menit pertama boleh ditanyakan langsung atau boleh disampaikan melalui chat izin pertanyaan oke silahkan sebelumnya saya kenalkan nama saya Alfian Jordi saya ingin bertanya yang saya baca di beberapa artikel mengenai IoT itu ditekankan pada masalah keamanan karena beberapa perusahaan hardware ataupun software itu dalam mengembangkan IoT kurang begitu berpikir secara matang bagaimana untuk mengembangkan sebuah produk atau layanannya dari pembajak nah itu bagaimana cara kita supaya kita sebagai calon para pengembang IoT bersikap lebih bijaksana dalam mengembangkan IoT itu sendiri itu saja sih Pak dari saya oke ini ini sifatnya pertanyaan atau pernyataan pertanyaan ya pertanyaan Pak bagaimana cara kita sebagai pengembang IoT oke jadi kalau bicara infrastruktur IoT memang security nggak-nggak cuma IoT ya semua sistem juga concern utamanya sebenarnya adalah security cuman memang kita lihat IoT itu kebanyakan itu menggunakan infrastruktur wireless karena tadi seperti contohnya adalah wireless sensor network Zigbee dan segala macam pada akhirnya kan memang namanya wireless itu rentan sekali untuk katakanlah bisa disadap dan segala macam memang untuk saat ini karena teknologi-teknologi baru itu lebih centung kepada bagaimana performanya dalam artian kayak wireless network mobile network itu memang banyak riset yang masih lebih concern kepada peningkatan kualitas kenapa karena data-datanya mungkin masih terbatas bandwidth yang dikelola juga nggak besar mungkin seperti wifi dengan kecepatan 100 mbps kalau di ad hoc mungkin nggak bisa atau di wireless kenapa karena kita menggunakan misalkan kayak handphone atau sensor-sensor yang kecil itu kan kalau kita ngirim data besar pastinya akan menguras sumber daya baterainya itu sendiri sehingga kalau misalkan dipaksakan untuk data-datanya besar segala macam untuk dilewati menggunakan teknologi wifi misalkan ya jelas nanti akan cepat terkuras padahal harapannya perangkat-perangkat sensor ini bisa berlangsung lama atau katakanlah apabila dengan daya baterai dia punya waktu yang lama atau dia punya resource juga gak terlalu besar nah memang concern untuk security-nya boleh dibilang gak terlalu tinggi tapi memang ada sudah cuman kalau untuk dari sisi pengambilan kata-kala data dari inputan sensor itu juga gak terlalu signifikan menurut saya kayak sebanyak contoh kita ngeliat CCTV punya pemcode gitu terus gunanya apa gak terlalu signifikan kecuali kalau misalkan kita pengen secure-nya mau hack-nya adalah di bagian sistem utamanya hasil pemrosesan dan segala macam itu kan berarti sudah dilindungi sama yang namanya cloud system nah kalau cloud system diutamakan ditinggikan sistemnya itu mungkin gak masalah kalau dari serangan hacker sih cenderungnya kesitu malah yang jadi masalah di IoT itu adalah lebih kepada performa kayak misalkan kita pengen remote drone ya dia punya cakupannya gak-gak jauh gitu sehingga banyak riset itu lebih cenderung kepada lebih performanya tapi kalau misalkan untuk pengamanan data di di IoT itu sendiri lebih cenderung banyak ke dalam cloud system kurang lebih sih kayak gitu baik luar biasa ya jawaban dari Pak Aditya tentunya ini memang tidak akan habis dibahas dalam satu sesi ini mungkin nanti teman-teman yang memang punya concern di IoT nanti akan bisa mengusulkan juga ya kepada program studi melalui bidang kajian ya ada kajian SKKD nah dari kajian SKKD nanti bisa diadakan apa ya proyek-proyek ya IoT yang nanti bisa juga menjadi riset penelitian dari teman-teman semuanya nanti silahkan diusulkan ya kepada Pak Aditya juga bisa begitu mungkin ada pertanyaan selanjutnya terkait dengan IoT silahkan boleh langsung atau boleh ditanyakan via chat cukup kayaknya baik kalau belum mungkin kita sementara cukupkan ya nanti di sesi terakhir kita ada buka lagi open discussion ya boleh ditanyakan kepada materi pertama kedua ataupun kepada koordinator BK Bapak Jumta Siniarja terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Aditya Nugraha SKOM MCS yang pernah berkenan hadir dan bersama rekan-rekan di dalam diskusi tentang Pupas Tuntas IOT dan training ke depannya selanjutnya materi akan disampaikan oleh beliau Bapak Fahri Firdausila Bapak Fahri apakah sudah siap? siap Pak Fahri dah baik alhamdulillah Bapak Fahri sudah siap kepada Bapak Fahri untuk satu jam ke depan kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Pak Jumta yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi di sini terima kasih juga kepada Pak Ardita yang sudah membawakan acara dengan sangat baik sekali Pak Jumta tadi sudah menyampaikan materi tentang IOT itu ya karena ini kita temanya bela ya di dunia karir jadi sangat tempat sekali Pak Jumta memberikan gambaran nanti ketika teman-teman sudah lulus kuliah itu yang dihadapi itu ternyata wafarnya seperti itu ya tidak hanya CRUD saja yang selama ini kita pelasih di dunia tapi begitu keluar ternyata sudah disuruh mengaktifai tapi ini kamu bisa ngapain yang di pasar saat ini seperti itu ya ini juga yang saya sampaikan meskipun titelnya tulisannya big data itu sebenarnya saya cuma beri porsi kecil dari big data itu ya big data itu kan kalau kita berbicara banyak ya banyak banget datanya bukan hanya besar tapi juga bermacam-macam jadi kalau ada ada relasi dengan data database bisa nyimpan data di database big data itu bukan cuma itu ada mungkin ada data 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 yang lainnya data gambar yang lainnya termasuk salah satunya adalah data dari tutor ini saya langsung share screen saja oke jadi untuk kami ini ya semoga kuara ekrim di depan rumah nggak masuk ke sini oke saya di sini materinya lebih pragmatis kalau dari Pak Adidas Pak Adidas berarti kan konseptual ya konseptual jadi dari seperti apa karena orangnya dosen praktikum dan saya cuman bisanya ngajar yang praktek jadi lebih praktek dan tentunya ke pragmatis ya di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi data Twitter jadi ya ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa kita dalam menganalisis Twitter sebagai salah satu sumber data paling indah di kapal di media itu tidak hanya sekedar sentiment analisis kalau saya lihat situasinya itu kan kalau kurusnya sama itu itu aslinya itu sekedar sudah ada di sini saya juga akan menunjukkan bahwa nanti ketika teman-teman sudah keluar dari universitas dan berhadapan dengan media sosial analisis data media sosial itu kita tidak hanya mengikuti teks baik-teks yang sudah diajarkan di kampus saja kadang-kadang kita perlu mengeksplorasi kita perlu lebih kreatif dalam mengakses data itu seperti apa ya sebagai catatan saya pernah mengikuti webinar yang diadakan salah satu institusi kursus di Indonesia kursus big data di Indonesia data analisis di Indonesia itu dia menjelaskan analisis teks dan yang menyampaikan itu bukan mahasiswa TI bukan mahasiswa matematika bukan mahasiswa elektro yang menyampaikan adalah mahasiswa fisiologi kalau saya tidak tahu apakah di Indonesia sudah sampai seperti itu yang jelas di luar negeri Python data analisis itu bukan hanya makanannya orang TI saja bahkan orang-orang sosial itu pun sudah bermain-main dengan Python membuat analisis misalkan kita berbicara tentang isu salah satu isu korupsi Bantos korupsi Bantos itu selama ini tanggapan media sosial itu menanggapan masyarakat mauling media sosial itu apa dipetakan yang memetakan itu bukan orang IT yang memetakan itu orang sosiologi yang memetakan itu orang politik dengan menggunakan apa dengan menggunakan Python juga jadi ternyata kemampuan seperti ini saat ini sudah bukan dominasi anak-anak IT makanya jangan sampai kita yang anak IT sendiri malah ketinggalan seperti itu ini saya sudah membuatkan materi prakteknya di Google Collect sepertinya kemarin sudah di share Pak Junta juga barangkali ada yang lupa saya share di saya share di chat saya share di chat linknya barangkali ada yang belum dapatkan bisa klik link itu untuk masuk ke Google Collab ini explorasi data Twitter cara menggunakannya cara menggunakan Google Collab ini caranya adalah seperti ini pertama kita ini saya bikinnya saya pakai akun Udinus saya ini saya akan pakai akun saya yang lain jadi kalau teman-teman nanti mau mempraktekan ini caranya ini coba saya buka pakai akun saya yang lainnya caranya seperti ini pertama kita klon dulu ya ini sambil buka Google Collab-nya mungkin bagi yang belum tahu Google Collab ini bisa dibilang dia editor editor Python online dan biasanya digunakan untuk ngoprek pemerikaman Python terutama adalah di bidang machine learning nah ini saya sudah buka pakai akun saya yang lain jadi disini saya tidak bisa ngedit kalau pun bisa ngedit ini nanti harus disimpan di tempat yang lain jadi dari sini saya akan copy in drive ini saya menyimpan dari apa dari punya saya yang saya buat pakai akun Google saya pakai akun Udinus ini saya simpan saya jalankan saya save pakai akun saya yang lain copy of explorasi data twitternya nah disini setelah saya mingga ke sini saya bebas bisa melakukan apa saja kalau kita menggunakan Google Collab ini tadi saya jelaskan bahwa Google Collab ini adalah semacam editor Python online disini sudah terinstall bukan hanya Python tapi juga library-library yang biasanya digunakan untuk machine learning yang akan kita gunakan disini ini yang kita gunakan antara lain Twipy ini nanti untuk mendapatkan data dari Twitter API Pandas ini untuk pengolahan data Matplot Flip ini untuk membuat grafik NLPID atau Pai Sastrawi kalau saya nanti menggunakannya NLPID ini untuk melakukan operasi dasar NLP kemudian Scikit Learn ini untuk library untuk machine learning kalau teman-teman punya instalasi Python di rumah instalasi Python yang Python biasa ini mungkin ini belum ada semua di Python yang buatan teman-teman bawaan teman-teman di rumah tapi kalau menggunakan Google Collab ini itu sudah ada semua sudah tersedia kalau misalkan teman-teman mau menggunakan ini di rumah pakai Python offline itu nanti harus install satu-satu pip install pip install pandas dan seterusnya sampai ini yang belum ada di Google Collab Google Collab yang belum disediakan hanya ini NLPID karena ini library NLP khusus Indonesia itu pakainya NLPID atau Pai Sastrawi jadi di sini meskipun saya menggunakan Google Collab ini saya menginstall dulu yang NLPID saya install pakai ini pip install NLPID saya jalankan dia akan mengambil connecting pertama biasanya memang cukup lama tapi setelah itu nanti bisa berjalan dengan baik kalau kita jalankan secara kontinu ini kita bisa menjalankan selama 2 jam berturut-turut setelah itu biasanya nanti dia akan mati sendiri kita perlu ngerestartnya ngerestart lagi untuk bisa menjalankan lagi ini dia sedang menginstall NLP-nya kita biarkan saja nanti sampai terletak kalau belum kalau sudah pakai ini berarti yang lain ini tidak perlu di install ya terletak tidak perlu di install sudah ada di Google Lab pertama ini untuk persiapan yang akan kita gunakan ini biasanya atasnya ini semua ya ada re untuk regex ya saya harap misalkan teman-teman ada yang belum familiar dengan Python jadi Python itu hampir kalau bisa saya bilang dia kombinasi antara PHP dengan Java jadi beberapa sintaks itu dia mirip dengan PHP tapi di beberapa sintaks yang lain dia menggunakan fleksibilitas kayak PHP jadi beberapa sintaks dia mirip Java dia lebih strik di beberapa sintaks yang lain dia menggunakan fleksibilitas PHP jadi misalkan disini kita mau mengambil library yang diambil dari sistem itu kita mengambil satu-satu import rei ini untuk regular expression twipy ini nanti yang kita gunakan untuk penexik ke Twitter twipy alt handler ini untuk login-nya kemudian pandas dan lain sebagainya ini yang nanti kita gunakan di antara library ini di antara library ini kalau teman-teman mau belajar secara intensif yang paling penting dipelajari untuk pengolahan dari analis data adalah ini pandas ini sangat penting sekali ini library yang sangat berguna untuk mengolah data seperti Excel jadi kita seolah-olah kayak mengolah data pakai Excel tapi kita pakai Python itu sangat enak sekali untuk mengolah misalkan data ini saya menjadikan seperti ini kemudian saya olah lagi seperti ini itu sangat enak sekali menggunakan pandas nanti saya tunjukkan beberapa sampahnya menggunakan pandas seperti apa kemudian ya ini yang dibutuhkan ini kayak import di atas ini semua biar nanti di bawahnya saya nggak perlu melakukan import-import lagi jadi teman-teman nanti kalau sudah melakukan ini semua itu teman-teman harus inputkan ini consumer key consumer key access token access key ini dapatnya dari mana didapatkan dari developer.twitter.com dapatnya dari developer.twitter.com ini dapatnya dari sini nanti login dengan akun Twitter masing-masing kemudian masukkan membuat satu app nanti kita akan mendapatkan seperti ini token-nya apa API key-nya apa API secret-nya apa access token-nya apa ini sudah ada ini tidak dapatkan dari itu semua nah nanti kalau sudah dapat itu nanti kita masukkan ke sini satu satu dua tiga empat nah karena token ini bersifat rahasia jadi disini saya nggak nampilkan disini tapi saya akan upload-nya dalam bentuk file jadi saya sudah menyediakan file file-nya ini nanti karena saya upload jadi cuma saya sendiri yang bisa buka kalau teman-teman nanti ngambilnya dari yang Twitter itu nanti tinggal copy- paste aja oke ya ini saya sudah ada tweet key dot py sehingga saya menjalankan ini perlu resulsi nggak ya kalau nggak saya resulsi nah ini jadi di file ini tweet key ini nah ini sudah ada punya saya sudah ada sudah ada seperti itu ya sudah bisa digunakan kemudian saya melakukan form ini berarti semuanya ini sudah terisi saya bisa masukkan ke sini saya jalankan tadi juga sudah bisa sekarang saya bisa ngambil data dari Twitter cara ngambil datanya seperti apa saya nggak akan menjelaskan terlalu panjang ada beberapa cara kalau melihat dari di dokumentasinya Twipy ada beberapa cara kita bisa ngambil data by keyword kita bisa ngambil data by user kita bisa ngambil data ini yang disini contohnya ini ngambil data by ID tweet nanti kita ambil data yang ID tweet nya ini nanti diambil bisa ngambil data by location jadi bisa keyword and location misalkan saya mau cari ini yang saya gunakan data yang saya ambil ini itu saya ngambil tweet tentang COVID-19 dari Indonesia bisa dengan dua cara pertama keyword COVID-19 kemudian pakai language sama dengan Indonesia tapi disitu ada kekurangannya kekurangannya itu yang muncul itu kebanyakan bukan tweet dari Indonesia tapi kebanyakan mahasiswa dari Malaysia itu kekurangannya jadi saya menggunakan cara yang lain saya menggunakan by location saya cari di google map saya cari koordinat Semarang itu berapa saya jadikan titik tengah terus kemudian saya cari yang ngetweet dalam radius 200 km dari Semarang dalam radius 200 km Semarang nanti diambil semua itu lebih valid berarti sekitar dapatnya dari sekitar di pulau Jawa ya dapatnya dari pulau Jawa itu nanti datanya tweet yang di judul itu sebenarnya juga ada kelemahan sebenarnya karena tidak semua orang itu mengaktifkan geolocation jadi kadang-kadang orang yang tidak mengaktifkan geolocation tweetnya tidak ikut itu kelemahan kelemahan yang lain nanti bisa sambil dikombinasikan bagaimana cara bisa mendapatkan data tweet yang banyak-banyaknya ini saya contohkan saya mengambil satu tweet saja kenapa tidak mengambil banyak tweet Pak karena satu saja itu satu tweet saja itu datanya sudah sebanyak ini ini data satu tweet satu tweet itu datanya sebanyak ini jadi kalau di Twitter itu yang kita lihat itu paling cuman text-nya full text-nya seperti apa terus kemudian mention-nya apa user-nya siapa ternyata yang disimpan itu ada banyak sekali ada kontributor koordinat created display text range kemudian in reply to in reply to status quote status dan lain sebagainya ini ada banyak sekali data yang ada di sini dan datanya di sini berupa javascript object notation atau ya kalau di PHP ini kayak semacam associative array itu ya associative array semacam itu ini datanya berupa JSON nanti data ini kita masukkan ke dalam memory kita masukkan ke dalam variable jadi kalau misalkan kita ngambil seribu tweet seribu tweet itu masih belum banyak sebenarnya ya kita ngambil seribu tweet jadi kita mempunyai seribu data ini seribu data ini banyak sekali dan pastinya tidak semua data dipakai ya kan tidak semuanya data dipakai kita paling dari sini kita cuma ngambil beberapa data aja misalkan kita ngambil data full text nya pastinya ya ngambil data full text terus kemudian data screen name dan lain sebagainya itu kita ngambil kita memperhatikan cara ngambilnya itu kita memperhatikan struktur ini dulu misalkan saya mau ngambil user yang nge-tweet ini itu username nya apa dia datanya itu berada di sini user datanya di user di dalam user itu mempunyai data created activate profile dan lain sebagainya ini data user lengkapnya itu seperti apa jadi bukan langsung username keluar enggak tapi user ini nanti disitu ada ID user ada screen name dan lain sebagainya kalau saya mau tahu apa yang di mention yang di mention itu datanya di mana ini datanya di sini di user mention nanti ada beberapa data data dari user nya seperti apa itu data nya seperti itu jadi setelah kita memperhatikan ini tergantung saya mau mengambil apa contohnya di sini di bawah sini ya dari Jason ini kita ubah dalam bentuk tabel matrix gitu ya dua dimensi tabel array dua dimensi ada kolom dan ada baris tidak semua field kita ambil kita hanya mengambil beberapa field yang diperlukan karena kalau mengambil semua field nanti terlalu besar ini contohnya contohnya fungsi yang saya gunakan untuk mengambil tweet mengambil tweet jadi tweet ID nya berapa kemudian API status ini sama seperti yang di atas tadi tweet mode extended kemudian jika tweet nya itu ternyata adalah retweet maka saya mengambil retweet nya jika dia bukan retweet maka dia mengambil tweet yang aslinya ya kemudian ini data tweet nya data tweet nya seperti apa yang saya ambil adalah tweet ID user ID user screen name user location tweet full text nya full text tweet tweet RT count jumlah yang RT tweet ini berapa like count yang favorit atau yang like tweet ini ada berapa mention yang dimension itu siapa tapi disini karena mention nya kan seharusnya ada banyak tadi contoh di atas ini kan mention nya kan bisa 0 bisa lebih dari 1 ini contohnya disini yang dimension ada 1 2 3 ada 3 tapi disini di pengolahan data untuk memudahkan materi ini disini saya ngambil yang dimension itu saya cuma ngambil 1 mention ini ya mention nya itu saya ngambil dari tweet retweet status entity yang mention yang ke 0 saya cuma ngambil mention pertama saja kalau ada yang dimension maka saya ngambil yang pertama saja kalau tidak ada yang dimension ya yang dimension 6 jadi untuk memudahkan komprosesan kita disini saya hanya mengambil 1 mention saja tapi nanti bisa saja kalau memang perlu mau mengambil semuanya ya itu nanti bisa diolah ya apakah dimasukkan dalam 1 kolom atau nanti ada mention 1 mention 2 mention 3 mention 4 mention 5 dan seterusnya apakah mau dibuat seperti itu created app ini tweetnya di tweet kapan ini language dia bahasanya bahasa apa language nya oke yang bawah ini juga sebenarnya sama ini cuman membedakan kalau tweetnya itu berupa RT berupa retweet maka ngambilnya logikanya dari gini kalau tweetnya itu bukan berupa retweet tweet biasa maka ngambilnya dari sini intinya fungsi get tweet ini dia mengambil data dia mengambil data yang dari sini banyak banget tadi saya jadikan satu array kalau kita ngomong di python sebenarnya kita ngomong ini adalah dictionary saya masukkan ke dalam satu set dictionary seperti ini kalau kalau kita jalankan contohnya saya jalankan get get tweet 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 id-nya saya ikut yang atas ini tadi saya lihat dulu saya jalankan jadi bukan data sebanyak tadi yang keluar datanya cuma segini per tweetnya saya cuma ngambil segini data ini bisa berubah-ubah jadi ini bukan harga mati jadi semua yang kita semua yang kita pelajari selama kuliah itu bukan pengetahuan agama yang taken for granted nggak bisa dirubah harus seperti itu nggak seperti rukun sholat yang harus urut tapi kita bisa memodifikasinya seperti apa jadi saya mengambil seperti ini mungkin kalau nanti teman-teman butuh data yang selain ini ya nggak harus seperti ini atau mungkin ada yang tidak dibutuhkan misalkan saya nggak butuh language itu nggak perlu nampilkan lemmeh hanya saja ini rekomendasi pribadi saya kalau mengambil data dari Twitter disimpan dalam bentuk seperti ini kalau bisa ID tweetnya tetap disimpan ID tweetnya tetap disimpan kenapa? karena mungkin saat ini kita nggak butuh misalkan kita tadi cuma ngambil satu mention aja ya terus suatu ketika kita ingin mengambil mention-mention yang lain kita mau mengambil semua mention yang ada kalau kita nggak punya data ID tweetnya kita nggak tahu dia tweet IDnya yang berapa itu ngambil lagi datanya tweet ini itu kan rekom mau mencari berdasarkan ini mungkin yang ketemu bukan cuma tweet ini tapi ada banyak tweet lain tapi kalau kita nyimpan tweet ID waktu-waktu kita berubah pikirannya oh ternyata saya butuh data ini juga nah ini kita ngambil dari tinggal ngambil dari tweetnya pakai ini tadi API get status itu kita bisa ketemu tweet yang aslinya itu pertama kedua kalau misalkan kita mau sharing data data set di data set Twitter di internet misalkan kita masukkan di GitHub kita masukkan di GitHub atau masukkan di Google dan lain sebagainya itu sebenarnya dari Twitter memang sudah memberi kebijakan kalau mau sharing ini maka yang boleh di sharing hanya IDnya kita tidak boleh nge-share full tweetnya full datanya seperti ini kita hanya boleh nge-share IDnya jadi misalkan data seputar COVID di Indonesia saya sudah melakukan crawling dari Twitter kemudian saya mau nge-share data set itu yang boleh saya share itu hanya IDnya ini saja saya pernah mendapatkan data dari IEEE data set dari IEEE itu datanya bukan cuma jutaan lagi sudah puluhan juta tweet dia datanya tentang sentiment analysis juga sentiment analysis tentang tweet jadi dia kolomnya cuma ada dua yaitu tweet ID dan sentiment isi tweetnya yang lain-lain seperti apa ya saya ambil sendiri saya ambil sendiri dari tweet ID tersebut itu nanti sentimentnya seperti apa itu sudah bisa mengambil jadi meskipun mungkin misalkan kayak like count saya tidak perlu language saya tidak perlu tapi kalau bisa tetap yang tweet ID ini tetap di cuman kita tidak pernah tahu sewaktu-waktu kita bunuh atau tidak itu rekomendasi saya selanjutnya untuk percobaan kita disini percobaan kita disini saya sudah mendownloadkan data saya sudah melakukan mengambil data Twitter saya sudah ambil sebagian itu datanya ada disini bisa di download disini ya bisa di download disini saya download dulu itu COVID-XLSX saya download oke setelah di download COVID-nya itu saya uploadkan disini sebagai peringatan si Google Collect ini dia tidak akan menyimpan data yang kita upload disini jadi kalau nanti pilihnya repart misalkan kita tutup terus kemudian kita buka lagi datanya disini akan hilang caranya biar tidak hilang gimana caranya kita masukkan ke Google Drive jadi kalau di tempat saya yang aslinya itu data ini itu sudah saya masukkan di Google Drive sudah saya masukkan di Google Drive jadi kalau nanti saya nge-load itu saya nge-loadnya dari Google Drive My Drive terus public ini di COVID-nya nah disini ambilnya dari sini jadi data yang di aslinya dan itu tapi berhubung disini saya pakai account yang lain ini saya nge-load sendiri lagi kalau sudah nge-load nanti buka datanya disini ini kan ngambil dari Google Drive Drive My Drive public kan tadi seperti itu karena tadi saya nge-loadnya biasa jadi saya langsung ngambil ini COVID-XLSX karena dia satu folder disini oke saya buka nah saya sedang ngambil ini 238 data setiap recordnya setiap datanya itu saya ada 10 kolom 10 kolom meliput ini ini semua ya feed ID user ID screen name user location dan lain sebagainya ini saya menggunakan pandas untuk menampilkan data twitter kemudian disimpan dalam bentuk semacam semacam list listnya list atau orang yang punya python tapi dia lebih apa namanya data frame itu tersedianya di pandas nanti kalau kita sudah bisa sudah nge-load data disini kita bisa ngambil data macam-macam contohnya disini kalau hat ini artinya dia cuma menampilkan 5 data paling awal kalau kalau saya pakai tail ini sudah tidak perlu saya load lagi ya saya pakai tail dia menampilkan 5 data terakhir kalau saya mau mengambil di tengah data data ke 100 sampai ke 110 nah ini juga bisa seperti ini dan lain sebagainya saya hanya mengambil kolom tweet saja nah ini keluarnya seperti ini jadi dia sudah ini ada titik-titiknya ini karena bukan berarti datanya hilang karena memang dari pandasnya dia hanya menampilkan sampai berapa karakter saja biar tidak ngabis-ngabisin tempat kalau misalkan kita benar-benar nge-print satu ini ya dia bisa full datanya kalau misalkan saya jadikan list nah ini full datanya tweetnya seperti ini ini yang tadi saya bilang bahwa pandas ini sangat penting untuk eksplorasi data karena menggunakan pandas ini kita bisa ngotak-ngotak data yang sumbernya bisa macam-macam saya senang kalau dalam khas ini ya saya senang nge-load data nge-load dan nge-save data ke Excel karena dia lebih aman meskipun dalam bentuk CSP juga bisa ya tapi kadang-kadang kalau pakai CSP itu ada kendala misalkan di tengah tweetnya itu ada karakter spesial nah ketika nanti dimasukkan ke CSP ketika di-load itu nanti ada error tapi kalau misalkan dimasukkan ke Excel itu dia lebih aman kalau pengalaman saya seperti itu meskipun kalau cari banyak yang nge-share data set ya tentunya CSP ya itu tergantung preference aja selanjutnya ini sudah kita sudah punya 238 data selanjutnya seperti tadi yang saya sampaikan ketika kita mau menganalisis data Twitter itu bukan hanya data data textnya ada tapi kita bisa ngotak-ngantik metadata-nya sebelum kita masuk ke data text disini saya akan ngotak-ngantik metadata-nya saya akan nge-explore metadata-nya misalkan contohnya kita pengen tahu kita analisisnya analisis sosiologis atau sosial politik gitu ya saya pengen tahu sebenarnya yang nge-tweet paling banyak tentang topik itu siapa nah berarti kan kita gak ngambil dari tweetnya kita ngambil dari username tadi saya cuman di biar masih tampil ya biar tampil sebagai rujukan ini saya kasih data data user itu saya cuman nama kolomnya adalah user screen name saya ngambil dftweet data frame tweet user screen name value value count value count ini dia akan menampilkan value yang ada pada kolom user screen name itu apa dan berapa berapa data yang ada di kolom tersebut yang namanya ini yang namanya di di niarus itu dia berapa kali ada berapa data pikiran rakyat itu ada berapa data polrex jemberana itu ada berapa data Ivan Budiman itu ada berapa data semudah ini kita langsung bisa mengetahui oh ternyata yang tweet tentang ini saya ngambil topiknya tentang covid-19 ya tentang covid-19 ngambilnya sekitar 21 tanggal 2 Januari 2 Januari 2021 nah yang banyak dari data ini dari data 238 data tadi yang tentunya itu kalau kita ngomong analis data ya sangat sedikit ya tapi biar nanti kita nggak terlalu berat nanti eksekusinya dari 238 tadi yang paling banyak ngetweet adalah junior rose kemudian pikiran rakyat kemudian polrex jemberana jemberana Ivan Budiman dan seterusnya 10 terbesar ya kalau kita menggunakan kalau misalkan teman-teman tahu cara menggunakan list di python ini menampilkan data dari indeks 0 sampai indeks sebelum ke 10 atau indeks ke 9 itu caranya seperti ini dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9 ini berarti kita mendapatkan 10 besar yang ngetweet paling banyak di topik tersebut oh ternyata yang sering ngetweet tentang covid-19 di data saya itu adalah ini lanjut lagi kalau kalau yang paling banyak ngetweet oke lah siapa yang paling banyak dimention kita pengen tahu yang pengen yang sering dijuliti yang pengen sering dijuliti tentang covid-19 yang sering dimention pada bagian itu itu siapa karena tadi mentionnya itu saya cuman satu data saja satu data satu orang ada ngambil dari mention yang paling banyak paling depan jadi pakai cara yang sama pakai value cons itu sudah bisa sudah bisa jadi yang paling banyak dijuliti disitu adalah blaster saya enggak tahu ini siapa kohesbah indar para wansa ini sepertinya beliau saat itu memungkinkan bahwa beliau positif covid jadi waktu itu dia cukup banyak dijuliti juga ayu kozil dan lain sebagainya oke kalau mau nampilkan datanya ya saya ambil 10 besar yang paling banyak dijuliti ini saya mau pengen tampilannya biar lebih lebih sedikit ini pakai plotting di plotting dalam bentuk plot bar seperti ini pakai mask plot clip ini otomatis terinstall kalau kita sudah menggunakan google collect kalau mau install manual kalau install panda itu juga pandas otomatis terinstall mask plot clip juga ini di dalam pandas ini sudah terinstall jadi dari segi grafisnya tampilannya seperti ini lanjut lanjut lagi tweet siapa yang paling banyak mendapatkan like dan trade tweet misalkan kita ngomongnya kita ke depan ya kita gak ngomong tentang sosial politik aja kita ngomong tentang marketing saya mau menawarkan produk tentang pembersih jerawat siapa sih yang sering nge-tweet tentang pembersih jerawat dan paling banyak di like dan di RT itu siapa oke berarti kalau datanya seperti ini kalau datanya seperti ini berarti kan caranya kita ngambil user screen name-nya kemudian masing-masing tweet dari user screen name itu RT call-nya dan like call-nya itu kita total semua ya kan misalkan homer shell ini dia punya satu RT apakah dia pernah nge-tweet yang lain misalkan dia ada tweet dia yang tempat yang lain itu di like mungkin berarti RT-nya kita tambah like call-nya kita tambahkan gitu ya kalau pakai pandas cara itu untungnya kalau pakai pandas sangat mudah sekali caranya pakai groupby data frame tweet groupby saya groupby berdasarkan user screen name hasilnya nanti angka-angkanya akan saya sum akan saya totalkan hasilnya itu nanti oke step by step dulu saya sum hasil dari sum saya cuman dalam suatu variable namanya adalah group sum saya cuman dalam group sum group sum hasil dari sum itu bentuknya kayak gimana atau bentuknya kayak gini bentuknya kayak gini masih dalam topat tabel user screen name kit id user id RT con like con bentuknya seperti ini oke kalau kayak gini kan cari siapa yang terbaiknya masih susah ya masih susah karena ini dia berdasarkan ya ini ternyata tweet id sama user id nya di total stallion tweet id sama user id ini nanti bisa dibilangkan dari username nya ini dia urutannya adalah berdasarkan username data kita bukan berdasarkan banyaknya RT count dan live count biar bisa urut berdasarkan banyaknya RT count dan live count kita tinggal melakukan sorting dari data group sum ini caranya oke ini short values size light count RT count ascending fold kalau ascending true berarti dia dari paling kecil ke paling besar ascending fold ini dari paling besar ke paling kecil nah hasilnya sekarang sudah keluar saya urutkan dari yang light count nya paling banyak dulu terus baru RT count nya yang paling banyak jadi disini meskipun RT count nya super duper 6 ini lebih kecil daripada dokter koko tapi dia light count nya dia lebih banyak makanya dia keluar di atas terlebih dahulu ini arti light count RT count ascending fold keluar seperti ini ini datanya semuanya masih keluar 186 rows artinya ada 186 user name unit yang datanya saya kumpulkan dari 200 berapa tadi ya 230 saya lupa ya 230an dari 230an itu ada 186 user unit user yang berbeda jadi ada beberapa user yang nge-tweet 2 kali 3 kali terdeteksi disini ini ketemu RT count nya segini light count nya segini oke sudah karena ini datanya terlalu banyak saya ngambil yang 20 besar saja saya ngambil dari yang 20 besar saja 20 besar nah suaranya seperti ini yang 20 besar user yang paling banyak di like adalah 20 besarnya ini tampilannya mau saya tampilkan dalam bentuk floating bisa misalnya seperti ini atau pakai yang seperti tadi chain ya ini lebih kecil ya sebenarnya kalau mau dikonfigurasi floating nya bisa dibesarkan lagi nanti tinggal cari cari dokumentas nya biar bisa lebih besar seperti apa tanya seperti ini jadi yang tweet ID user ID ini tweet ID yang user ID harusnya gak perlu ditampilkan ya saya aku saja drop kolom tweet ID user ID saya hilangkan biar itu gak ikut ke hitung oke jadi sudah terlihat RT count nya dan light count nya seperti ini RT count light count seperti ini gambarannya seperti ini jadi yang kalau kita ngomong kita cari influencer di bidang ini itu siapa ternyata influencer yang berpotensi jadi influencer itu adalah si ini super duperman dokter koko dan lain sebagainya ini yang berpotensi jadi influencer kok bisa dia dapat banyak dia dapat like banyak itu emang dia ngedweet tentang apa misalkan pengen tau seperti itu ya berarti kita cari misalkan ini ya saya ngambil satu ini T100 SS dia ngedweet apa kok bisa dapat RT dan light count nya ini banyak dia ngedweet apa aja sih carinya seperti ini data frame tweet dimana user screen name nya adalah si E100 SS saya cuman ngambil tweet oleh si E100 SS ini datanya jadi yang yang kesimpun adalah 4 tweet 1 2 3 4 ada 4 tweet ini dia ngomong tentang ini tentang ini saya biar gak banyak saya mau yang nampil tweet nya aja dia ngedweet nya dengan ini ini si E100S kalau si super duperman dia ngedweet apa super duperman super duperman dia ngedweet nya tiga kali tentang ini yang ngedweet tiga kali sebenarnya banyak like nya itu cuman satu tweet aja yang lainnya gak dapat like gak dapat RT gak sengaja ini kalau misalkan ini saya di super duper 6 ini saya jadikan influencer sepertinya masih belum stabil karena yang dia dapat like banyak dan RT banyak itu cuman satu bagian aja oke analis yang lain sekarang kita analis berbasis demografis netizen yang paling sering membahas topik tersebut itu di daerah mana ya sama seperti tadi kita pakai user location value count basisnya user location ternyata yang paling banyak adalah di kota Surabaya Jawa Timur Bandung Jawa Barat Yogyakarta West Jawa dan lain sebagainya ini yang banyak ngomong di bagian tersebut ini adalah kota yang di inputkan sendiri dari dari usernya kenapa kita tidak menggunakan latitude longitude ya karena kebetulan dari 200 tweet ini yang saya dapatkan ini tidak ada data latitude dan longitude jadi kalau kita ngambil data latitude dan longitude itu tidak muncul ini cuma keluarnya dari user location dari content ya ini sebenarnya bisa kita ya nanti kembangannya nanti kalau masih ada waktu ya ini jadi yang berbicara tentang daerah di daerah ini yang paling banyak mungkin karena saat itu Kofifah lagi kena jadi paling banyak ngomong di daerah kota Surabaya Jawa Timur rata-rata netizen sering tweetnya itu kapan ini kalau misalkan kita megang social media marketing kita jadi social media marketer itu kan waktu posting itu kan berpengaruh ya kita posting sesuatu yang bagus kita postingnya jam 10 malam itu yang nge-reply itu bakal sedikit tapi kalau kita postingnya pas pagi atau pagi yang hari ketika orang banyak baca itu dia yang baca itu akan banyak jadi kita perlu ngecek yang nge-tweet tentang ini itu banyaknya di pagi yang sore malam atau tengah malam gitu mungkin kita cari seperti itu ini depannya saya kasih tulisan feature engineering feature engineering artinya kita membuat satu feature khusus yang awalnya belum ada di data kita membuat feature baru feature ini berdasarkan berdasarkan teori yang di luar komputasi kita mempunyai teori ada teori sosial bahwa waktu itu dibagi menjadi lima bagian misalkan misalkan seperti itu saya membagi waktu ini jadi lima bagian pagi siang sore malam tengah malam saya harus mendeteksi ini tweetnya di pagi atau di siang atau di sore atau di malam atau tengah malam kalau kita tadi kan kita sedang ambil jam ya ini kan tadi kan ada data jamnya ada created at kapan ya tapi kalau kita cuma ngambil dari jam ini itu kan datanya kan bisa banyak sekali karena jam kan per detiknya kan beda-beda kan makanya saya melakukan segmentasi segmentasi dari jam-jam tersebut saya masukkan saya bagi menjadi lima bagian pagi siang sore malam nantinya dari sini saya bisa menganalisis misalkan kalau data kalau nge-tweetnya itu tweet pagi misalkan ya ada ada satu studi bahwa kalau orang itu nge-posting atau di pagi hari itu nggak banyak tidak terlalu bisa dipercaya kenapa? karena dia nge-tweetnya saat itu pas lagi nongkrong di kamar mandi jadi dia nggak terlalu banyak pikir pokoknya dari Pate Nanggur sepertinya nge-tweet misalkan makanya saya perlu mensegmentasi ini dari beberapa bagian nanti yang pagi itu nggak perlu saya nggak perlu saya atau misalkan nanti kalau misalkan saya melakukan pengolahan itu saya berikan apa ya berikan bobot yang lebih pendek bagi tweet yang dilakukan di pagi hari itu itu namanya fitur engineering dan bagaimana bisa melakukan itu ya kita harus cari teori yang sesuai dengan itu kita membaca-baca teori yang lain tentang itu caranya melakukan segmentasi ini saya membuat fungsi untuk melakukan segmentasi sesuai dengan ini jadi kalau jamnya jam 3 sampai jam 8 seperti ini jam 8 sampai jam 15 seperti ini nah ini enaknya kalau di python kalau pakai python itu kita bisa melakukannya seperti ini nggak perlu if 3 kurang dari sama dengan time hour and times hour kurang dari sama dengan tidak langsung seperti ini bisa langsung tinggalnya change condition bisa langsung seperti ini saya membuat fungsi untuk melakukan segmentasi jadi kalau jamnya gini time time testnya itu nanti dia masuk ke pagi siang sore atau malam atau tengah malam kalau sudah seperti itu fungsi ini akan saya implementasikan ke semua data tadi 238 data tadi 238 tadi kemudian hasilnya saya jadikan satu kolom baru kalau pakai pandas kalau misalkan kita nggak pakai pandas kita misalkan pakai database itu berarti kita bikin satu kolom baru di database kemudian kita melakukan perulangan untuk kalau pakai pandas itu kita semudah ini data frame tweet saya ambil kolom created ad di kolom created ad itu saya meng-apply fungsi segment time jadi value yang ada di created ad itu nanti akan di-apply fungsi segment time hasilnya hasil dari fungsi segment time ini akan di-simang ke dalam satu kolom baru namanya adalah seg-underscore time segment time oke kalau sudah di- jalankan nanti di kita lihat di headnya nah ini sudah nah ini ada ada kolom baru text time dia sesuai dengan datanya ini dia siang ini kok siang semua kita coba melakukan value count ya kebetulan dari 238 data yang saya kumpulkan itu ternyata siang semua ini ini kebetulan ya saya tidak sengaja seperti itu sudah dapat data ternyata siang semua mau ngeperolasi malas yaudah datanya ambil ini aja tapi kalau misalkan nanti kita datanya lebih banyak lagi misalkan 100 ribu data 1 juta data itu mungkin hasilnya bisa bervariasi oke selain analis metadata itu ada analis lain lagi tapi tidak bisa saya jelaskan disini misalkan friend of friend jadi kalau misalkan friend of friend friend of friend analisis graph ini bisa dipakai untuk analisis bot bot atau apa misalnya influencer yang bot karena sekarang karanya masa-masa politik itu kan banyak yang bikin bot kemudian posting macam-macam gitu ya posting otomatik itu yang posting ini bot atau enggak itu bisa kita menggunakan analisis friend of friend 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 dia itu siapa saja friend seperti apa polanya seperti apa itu pembahasannya lebih panjang enggak bisa cuma satu dua baris eksklusif fungsi di dunia analisis graphnya seperti apa pola tweet dari seorang user satu user ini dia tweetnya seminggu berapa kali kemudian tweetnya biasanya tentang apa aja dan lain sebagainya follower dari seorang user misalkan kita tahu bahwa ada satu influencer katakanlah misalkan Radhijadija saya pengen tahu yang nge-follow Radhijadija itu rata-rata itu orangnya kayak gimana kita kira-kira kata rata-rata kanya berarti kan kita nge-cek followernya Radhijadija dulu dapet followernya kemudian kita nge-crow tweet dari semua follower Radhijadija habis itu kita cek kita ngambil dari keyword kita nge-extraksi keyword yang dari twitternya followernya Radhijadija itu seperti apa kita bisa menganalisis oh pola follower dari seorang yang ingin jawabat untuk apa seperti itu ya biasanya misalkan misalkan kita pengen jadi jadi influencer juga saya pengen jadi kayak Radhijadija Radhijadija itu tweetnya kenang apa Radhijadija kalau yang follow dia itu rata-rata yang di tweet tentang apa berarti hobinya itu ngobrolin tentang apa berarti kalau saya pengen jadi influencer kayak segmennya Radhijadija maka saya bisa mengikuti pola tweetnya seperti itu ini ini sangat penting sekali kalau terutama ketika kita masuk ke social media marketing saja ya oke tadi analisis metadata sekarang kita masuk ke analisis textnya ya kalau kita ngomong analisis metadata itu bisa banyak sekali analisis textual text textual juga bisa banyak kita ngambil beberapa contoh analisis dari textual ya ingat ya analisis data itu ilmu exact ilmu exact tapi bagaimana cara kita melakukan analisis itu sebuah seni tidak exact jadi kalau misalkan teman-teman ikut kelasnya Pak Jinta information track kalau diajari bahwa pengolahan sebuah text itu dimulai dari cleaning kemudian stopboard removal kemudian limit itu tidak harus seperti itu tidak harus lalu seperti itu apakah mungkin stopboardnya remove stopboard itu ditaruh di depan remove stopboard dulu kemudian baru di cleansing misalkan apakah mungkin seperti itu ya bisa-bisa saja tergantung datanya bagaimana kita bisa menentukan mana yang lebih dulu itu itulah pentingnya kenapa kita memerlukan tool semacam python dan google collect ini sepentingnya itu kalau kita dari awal itu tidak mempunyai tool seperti ini kita langsung hantam coding saya mau membuat yang paling digunakan banyak mahasiswa sentimen analisis saya mau sentimen analisis tentang ini baca paper katanya seperti ini saya langsung hantam coding caranya seperti ini ternyata adilnya tidak bagus tidak bagus sesuai seperti yang dikatakan di paper ternyata nature datanya atau model datanya itu memang beda dari yang ada di paper makanya kalau kita langsung hantam coding bikin aplikasi kalau kita merubah itu merubahnya report tapi kalau kita menggunakan tool seperti ini ya kalau yang grafis itu mungkin teman-teman pernah dengar ada yang namanya rapidminer rapidminer itu lebih enak lagi dia pakai nya grafis tapi sayangnya untuk analisis teks dan teks bahasa indonesia itu di rapidminer itu masih kurang saya dengar belum ada NLP untuk bahasa indonesia di rapidminer kalau di python itu sudah banyak jadi kita tinggal cari di internet kalau mau melakukan operasi ini di bahasa indonesia pakai python itu ada yang buat library enggak cari taruh disini kayak semacam puzzle gitu ya taruh sini sini hasilnya seperti ini saya ubah ini parameternya saya ubah saya otat ini hasilnya ternyata lebih bagus lebih buruk ini bisa diimprovekan enggak cari bagaimana cara mengimprove ini ketemu ada metodenya ini coba ditempelkan kalau sudah fix urut-urutannya seperti ini pipelinenya seperti ini ini yang nanti saya pakai di program saya saya pakai di skripsi saya terutama kalau kita di industri kalau di industri nggak peduli kamu ngambil dari paper kayak gimana yang penting akan bagus ya kita ngotong hati seperti ini baru kita implementasi dalam sebuah aplikasi Dalam aplikasi, jadi tutor analytics, dipatenkan, dijual, kita bisa dijual itu ke perusahaan-perusahaan dengan harga yang penting. Ya, kita mimpinya seperti itu dulu. Oke, saya lanjutkan lagi. Analis seksual, biasanya step-by-stepnya adalah mulai dari teks klinting, kemudian ada stopwatch removal, ada stemming, limitizing, ada, ya kalau misalkan nanti kita perlu fitur engineering, kita tambahkan fitur engineering, kemudian sektorisasi, terus nanti baru kita melakukan permodelan, step-by-stepnya seperti itu. Saya menjelaskan caranya menjalankan itu step-by-stepnya, tapi tidak harus selalu diikuti seperti ini, tergantung nanti kalian datanya seperti apa sambil diopress seperti apa. Hanya nanti kalian jelaskannya per step-by-step saya akan tunjukkan hasilnya seperti apa. Oke, teks klinting. Teks klinting kalau kita dari Twitter biasanya yang dihilangin itu mention, mention biasanya dihilangin. URL, URL biasanya dihilangin. Kemudian hashtag itu biasanya dihilangin. Terus kemudian dari yang besar kecil itu kita ubah semuanya di lowercase. Kemudian punctuation atau tanda baca itu juga biasanya dihilangin. Emoticon itu juga biasanya dihilangin. Nah, cara dihilanginnya di cleansing bukan nilai. Kita melakukan cleansing pembersihan. Cleansingnya itu misalkan mention sama URL, apakah cleansingnya itu nanti akan kita benar-benar hapus, atau akan kita ubah jadi kode tertentu. Cuma menyalakan saya dapat dataset dari salah satu peneliti di UI. Dia mengubah mention sama URL itu nggak benar-benar hapus, tapi dia mengubah kalau mention ya diubah jadi kurung buka kurung tutup mention. Kemudian URL kurung buka kurung tutup URL gitu ya. Jadi tahu bahwa itu sebenarnya mention, itu sebenarnya URL. Ada yang di rumah menjadi seperti itu. Gunanya untuk apa seperti itu? Ya, dia punya pertimbangan sendiri ya. Kalau di sini, nanti saya akan mencontohkannya paling mudah. Langsung saya hapus aja. Jadi mention, hapus, URL hapus, hashtag hapus gitu. Itu cara paling mudah. Tapi nggak harus selalu seperti itu ya. Emoticon. Emoticon perlu dihapus atau tidak? Ya, kita bisa ngomong emoticon itu noliz ya. Itu nggak terlalu penting. Itu dihapus aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita analisisnya, kita mau mengetahui emosi dari sebuah tweet, kita mau menganalisis apakah tweet ini disukai atau tidak, emoticon itu menjadi penting. Emoticon di belakang, kalau emoticonnya yang lope-lope itu berarti dia menunjukkan sedang senang. Kalau emoticonnya nangis, itu berarti dia menunjukkan sedang sedih gitu kan. Itu malah cara mendeteksi yang paling mudah sebuah emosi dari sebuah tweet. Makanya mungkin suatu saat kita melakukan analisis di mana emoticon itu tidak perlu dihapus, tapi dijadikan satu perhitungan sendiri untuk sebagai pertimbangan emosi dari tweet itu seperti apa. Penelitiannya banyak tentang mendeteksi emosi sebuah tweet dari emoticon. Itu penelitiannya banyak. Mungkin tanda baca apa yang harus dihapus, dan lain sebagainya. Nah ini contohnya di sini, saya pakai yang muda aja, jadi saya ngilangi yang ini unused itu, saya ngilangi hashtag, saya ngilangi backslash n, enter, saya ngilangi hashtag, saya ngilangin add, mention, dan saya ngilangin URL. Ini saya ngilangin semua. Saya ngilangi semua yang ini. Contraction atau tanda baca. Ini selain teks, selain huruf, besar kecil, itu saya ngilangi semua menggunakan ini. Kemudian di cleanernya, saya membuat fungsi bahwa teks yang pertama dilawarkan dulu, dikecilkan semuanya dulu, kemudian saya menghilangin yang unused, mention, URL, hashtag, kemudian saya menghilangi punctuation atau tanda baca. Ini saya ngilangin semua. Kemudian saya join text split, ini biar ngilangin spasi. Ini kan yang tanda baca ini kan kalau ketemu kan saya ganti menjadi spasi. Dan nanti akan ada banyak spasi-spasi tambahan dari tanda baca itu. Biar nanti spasinya tinggal cuma satu aja, saya pakai join text split. Saya membuat fungsi ini, awalnya setelah saya membuat fungsi ini, awalnya kita coba di salah satu tweet ya. Kita coba di salah satu tweet. DFTWIT.ILOG. Location misalkan indeks keempat, tweet, ini saya clean. Coba lihat dulu datanya seperti apa. Datanya seperti ini aslinya. kemudian ini saya clean. Yang tweet ya. Hasilnya seperti ini. Jadi dari awalnya itu datanya seperti ini. Awalnya atasnya seperti ini jadinya. Blah, 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 blah. Nah, ada DTPS-nya, ada komonya. Kemudian setelah saya clean, hasilnya seperti ini. Nih. Hasilnya seperti ini. Ini berarti fungsi cleaner saya sudah berhasil. Kalau fungsi cleaner saya sudah berhasil, sekarang saya mau mengimplementasikan ke semua tweet. ke semua tweet yang ada. Nah, ini ya. Ini pre-proses saya. Jadi, setelah saya melakukan pre-proses di waktu analisis data, kalau nanti ketika sudah masuk di production, kita masukkan, implementasikan dalam satu aplikasi, mungkin nanti bentuknya berbeda. Nah, untuk analisis saya, saya tidak menghapus tweet aslinya, tapi hasil dari cleanernya ini, saya simpan di satu kolom lagi. Satu kolom namanya, kolomnya adalah clean. Jadi nanti ketika, setelah saya lakukan ini, saya lakukan cleaner, tidak mau head atau tail sama saja sebenarnya sih. Tweet aslinya tidak hilang, masih ada. Saya cuma ada kolom baru namanya clean. Ini preferensi saya sendiri. Kenapa caranya seperti ini? Kenapa tidak langsung ini dihilangkan? Nanti ketika suatu waktu ternyata, saya nyadari bahwa cleaner saya salah, atau urutan dari step by stepnya saya salah, saya tinggal merubah ini dari awal, tidak mengubah di bagian yang salah. Saya tidak perlu ngotak-ngotak semuanya. Jadi datanya masih tetap ada, saya tidak harus, waduh salah ini saya harus ngulangi dari awal. Tidak, saya cuma bagian, oh ternyata cleanernya salah, cleanernya saya ganti jadi ini. Jalankan semua selesai, kebelakangnya sudah benar lagi. Waduh ini sudah terlanjur jadi gini, ngulangi dari awal, mengambil data lagi, dan lainnya tidak perlu seperti itu. Ini alternatif secara saja, seperti ini. Jadi ininya seperti ini. Kalau misalkan saya cuma mau ngambil data yang clean aja, tinggal nanti kita ambil data yang clean, dari kolom yang clean aja. Selesaian, kita mengambil data dari yang kolom clean aja ini, datanya dari yang sudah di-cleaning. di ceritanya seperti itu. Proses kita mengeksplorasi atau menganalis. Next, stopboard removal. Ya, stopboard removal. Saya menggunakan stopboard removal-nya NLPID. NLPID. Jadi NLPID, saya sedikit cerita NLPID. Ya, menurut saya ini cukup, apa, ini bukan library yang terkenal, tapi setelah saya nyoba, ini sangat bagus sekali. Bahkan dibandingkan, kalau misalkan, teman-teman sudah pernah ada yang menggunakan, belajar NLP, dan, menggunakan sastrawi, untuk melakukan timing, dan lain sebagainya, pakai ini, dia lebih cepat, jauh lebih cepat dari sastrawi. Ini, yang buat dari kumparan. Dari kumparan. Sayangnya, kalau untuk penelitian, sayangnya di sini, dia nggak ada backup. Ini, pakai algoritma apa, itu nggak ada. Nggak ada. Ini pakainya algoritma apa, algoritma apa, nggak ada. Tapi, dari visi prakteknya, itu dia, jauh lebih cepat, dari, yang kumparan. Dari sastrawi. Makanya, selama ini, kalau untuk proses, teks analisi, saya selalu pakai NLP ID terus. Lebih enak menurut saya. Dia juga menyediakan, stopboard removal. Stopboard removal, stopboardnya, yang ada apa aja. Dia, mempunyai, data 1168 stopboard. Dia mempunyai, stopboard, atau kata-kata, yang harus dibilangkan, itu dia mempunyai, data 1160, 1168, 1168, data itu apa aja? Seperti ini. Ini data-data stopboard, yang punya dari NLP ID. Kalau misalkan, ini masih belum, wah ini ada yang kurang nih, misalkan. Itu kita bisa nambah lagi. Kita bisa nambah juga, di, library-nya di, apa, di dokumentasinya ada nggak ya? Kalau saya sih kemarin, kayaknya sih, lihat codingnya ya. Oh, codingnya kalau mau nambahin stopboard, saya seperti ini, saya nambahkan stopboard gitu. Jadi, kemarin, ya jelas, kalau kita main di Twitter, itu kan, kata-katanya kan nggak berpaku ya. Yang, jadi, kemudian, apa, sini cuma pakai FN gitu ya. Kata-kata itu saya masukkan ke dalam stopboard untuk nambahin vocabulary stopboardnya di sini, itu bisa. Sekarang saja, kita hilangin stopboardnya, kemudian kita, Sekarang lagi saya masih pakai cara yang sama, jadi, di sini saya ngilangin stopboard dari, kok saya ngilangin stopboardnya dari tweet ya. To, to clean up. Stopboard. Nah, stopboard ini saya nggak ngilangin stopboard dari tweet, tapi saya ngilangin dari kolom clean. Nah, tadi kan kita sudah nge-clean ya, membuat clean data. Itu, yang kita hilangin stopboardnya dari kolom clean tersebut. Di sini saya kasih nama, clean, no stop. Saya membuat kolom baru lagi namanya, clean, no stop. Artinya, di kolom tersebut itu berisi tweet yang sudah di-clean dan sudah dihilangin stopboardnya. Kemudian, stemming lemantai. Ini salah satu proses yang cukup rumit di NLP. dia membuat dari kata-kata ini dihukum menjadi kata dasar. Misalkan, menyapu jadi sapu, memukul jadi pukul, dan lain sebagainya. Itu stemming atau lemantai gitu ya. Sebenarnya, kalau teman-teman pernah menggunakan TAS Trawi untuk menggunakan NLP, di SAST Trawi itu, dia menyebutnya stemmer, stemming, stemmer. Tapi sebenarnya, kalau kita buka coatingnya, dan kita baca papernya, dia kan papernya kan dari, dari nasib, dan siapa itu, itu sebenarnya prosesnya, menurut saya adalah proses klimatai, bukan proses stemming. Karena dia ada mencocokkan dengan, dia mencocokkan proses yang di stemming itu dengan vocabulary. Itu, pakainya lematai juga. Meskipun di situ ngomongnya stemming ya. Nah, kalau di NLP ID, ini dia benar langsung ngomongnya adalah lematizer. Lematizer, lematize. Saya menggunakan NLP ID, lematiznya, saya mengambil dari kolom clean, non-stop yang sudah di-clean, dan sudah nggak ada topboard-nya. Kemudian saya lematizing, jadi, saya masukkan ke dalam satu kolom lagi, namanya clean, non-stop, lemat. Jadi ini prosesnya, dari ini, kalau di kolom ini berarti, dia sudah di-clean, sudah pakai topboard, sudah nggak pakai lematizer. Apakah perlu kita lematize atau nggak? Ya, tergantung kita pengolahannya seperti apa ya. Kalau misalkan kita menggunakan wordnet, kadang-kadang kita nggak perlu, eh, kalau pakai wordnet, sorry. Kalau pakai word2pac, word2pac, atau pakai word embedding, itu, sekualitasnya pakai itu, mungkin kita tidak perlu lematize. Kita tidak perlu, memstamming atau lematize. Kita pakai kata yang ada, itu aja nggak apa-apa. Bahkan, terkadang kita nggak perlu menggilaikan topboard ya. Karena topboard, misalkan, tidak, itu masuk ke dalam topboard. Padahal, tidak bagus dan bagus, itu kan artinya kan berbeda ya. Kalau topboardnya diilangin, tidak bagus, jadinya kan cuma bagus saja. Nah, itu, kadang-kadang topboard memang tidak perlu diilangin. Tergantung prosesnya kita mau seperti apa. Ini sudah, sudah saja menangkan dulu ya, kalau sudah ganti nama, pernah jadi kalonya hilang. Kalau nama kayak jocene, kan, responden, ini, 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 enggak, saudara, ya, ini, ini, hasilnya, dari clean sampai ke, topboard, dan lima, saya lanjutkan. saya lanjutkan. Sekali lagi, saya menekankan bahwa, kalau kita melakukan pemrosesan, itu tidak harus selalu seperti yang ada pada peper, atau pada buku, kita mungkin perlu melakukan pemrosesan tambahan. contohnya di sini, saya mau membuat, menambahkan fitter, saya menambahkan fitter baru, untuk menghitung jumlah karakter, atau jumlah kata yang ada pada tweet tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya, nanti saya mau menghilangkan tweet yang jumlah katanya sedikit. Kalau isinya tweet, isinya cuma mantap dan oke, ini maksudnya apa, itu, sepertinya, enggak perlu saya lakukan pemrosesan lebih lanjut, karena itu kata-katanya sedikit, dia tidak memberikan kontribusi baru pada informasi, malah dia menjadi noise. Jadi nantinya, yang tweet yang isinya kata-kata sedikit, itu saya hilangkan saja. Misalkan seperti itu. Kita melakukan pikiran engineering, untuk menghitung jumlah karakter, atau jumlah kata. Kalau menghitung jumlah karakter, di Python pakai learn text selesai, kalau menghitung jumlah kata pakai learn text split. Kalau kita mau mengimplementasikan pada, ini saya implementasikan pada clean, nonstop lemak, clean, nonstop lemak, ini saya implementasikan, tinggal pakai apply, learn, apply, ini karena lebih dari satu isinya, bukan hanya satu parameter, ini saya menggunakan lambda. nanti mungkin bisa dipelajari, apa itu lambda, di pengkegaman fungsional, dan di Python itu apa. Ini, saya jalankan, hasilnya, hasilnya, saya ingin tahu. Hasilnya ternyata, dari jumlah kata-kata, jumlah kata-kata, itu ada yang kata-katanya 22, 21, 20, 10, 8, 7, 6, 3, ada yang kata-katanya tinggal 1, kata-katanya tinggal 2. Masa sih ada yang kata-katanya tinggal 1, coba, saya ingin ngerti. Tweet yang kata-katanya tinggal 1, tinggal 2, itu bentuk tweetnya seperti apa? Ini kata-katanya yang tinggal 2, ada yang kata-katanya sudah habis, word countnya sudah habis, 0. Gimana ceritanya, dia kok kata-katanya bisa habis. Jadi, sebelumnya, dia cuma COVID-off COVID, COVID-off COVID, kemudian, ya ini harusnya, ohnya hilang ya, tapi dia nggak masuk ke dalam word count tadi. Jadi cuma COVID-off COVID. Ini jelas noise ini, kalau nanti masuk ke dalam machine learning kita, dia tidak menambahkan informasi, tapi dia malah memberikan noise. Jadi yang kayak seperti ini, ini sebaiknya saya hapus. Mungkin ada juga yang kata-katanya sedikit, tapi memberikan informasi mungkin ada, tapi dibandingkan dengan yang lain, itu banyak yang tidak berguna. yang kata-katanya kurang dari sama dengan tiga, ini sepertinya tidak berguna, misalkan seperti itu ya. Oke lah, kalau seperti ini, saya membuat daftar baru, daftar tweet baru, daftar data set baru, semua tweet yang kata-katanya kurang dari lima, itu saya hilangkan semua, saya hapus semua. Ini saya bikin tweet, di mana saya hanya mengambil yang kata-katanya lebih dari lima kata. Selain kalau kurang dari lima kata, saya hilangkan, nggak saya masukkan. dari 238 tadi, akhirnya ketemu tinggal 206 tweet. Nah, ini karena saya sudah mau masuk vektorisasi, saya nggak perlu data-data yang ini, data-data yang lain-lain, saya perlukan. Saya ini langsung tweetnya, saya ngambil dari yang kolom clean, nonstop, lima, yang word countnya lebih dari lima, saya masukkan ke dalam list, namanya listnya adalah tweet. Kalau kita lihat, misalkan lima data tweet itu, jadinya kayak langsung tweetnya aja. Ini karena kita sudah mau masuk ke pengelolaan teks selanjutnya. Oke, sudah dibuat seperti ini, sekarang kita lakukan vektorisasi. Vektorisasi itu apa? Vektorisasi ya, intinya adalah merubah data dari teks ini, kita rubah menjadi angka. Karena komputer itu tidak bisa, kurang pintar membaca kata-kata, dia lebih pintar membaca angka. Maka kita mengubah jadi angka. Vektorisasi-nya apa? Vektorisasi-nya itu bisa macam-macam ya, bisa pakai Mgram, TF-IDF, Word to Pack, Past Pack, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah di vektorisasi, misalkan kita pakai TF-IDF, ada 10 ribu fitur, misalkan 10 ribu kolom, itu apakah nanti kolomnya mau direduksi atau tidak? Kalau ngereduksinya, ngereduksinya pakai apa? Itu semuanya adalah pertanyaan yang tidak bisa kita jawab di sini. Itu hanya pertanyaan yang bisa digawab, kalau kita sudah melakukan ngoprek ini ya, dari data yang kita miliki, oh ternyata seperti ini. Kalau dari data saya, saya melakukan sektorisasi menggunakan sektorizer, ternyata dia ada 10 ribu kolom, 10 ribu kolom atau 10 ribu fitur. Kebanyakan kalau saya olah pakai ini, misalkan saya beledos, jadinya bagaimana? Saya harus mereduksi. Caranya mereduksi dari berapa? Misalkan kuatnya seribu, saya reduksi dari seribu. Seribu itu yang diambil berdasarkan apa? Apakah nanti pakai I-square atau pakai LATAN SEMANTIK ANALISIS dan lain sebagainya itu bisa dipilih. Bisa dipilihnya itu, bisa sambil coba-coba ya. Kalau saya nyimpain gitu ya, oh ini saya tempelkan C2 di sini, saya tempelkan. Hasilnya seperti ini. Oh ternyata C2 ini kurang bagus, saya pakai yang lain, tempelkan lagi hasilnya seperti ini. Oh ternyata lebih bagus ini dan lain sebagainya. Itu biasanya saya menggunakan seperti itu. Jadi ini contohnya Convectorizer. Convectorizer ini sudah ada di site-gibler. Convectorizer ini default-nya itu sepertinya sudah cukup ya. Convectorizer seperti ini. Convectorizer ini berarti dia, ya kita tunjukkan hasilnya seperti apa. Post-parts matrix. Dia hasilnya berupa matrix, ya intinya Convectorizer ini dia berupa matrix. Kolomnya itu adalah kata-kata. Gerisnya adalah dokumen. Dia ngecek di dokumen ini ada kata ini enggak. Dokumen ini ada kata ini enggak. Dokumen ini ada kata ini enggak. dan seberusnya. Didapatkan kalau kita lihat di sisi tadi. Didapatkan 206 dokumen dan 1.253 kata unit yang ada di Youtube. Jadi kita memiliki 1.253 feature dari Convectorizer ini. Kayaknya terlalu banyak deh. Saya Saya mau ngambil yang kata-kata yang hanya dia jika katanya tersebut tampil di dua dokumen atau lebih baru saya masukkan jadi feature. Misalkan. Kalau enggak berarti enggak masuk. Berarti tambahkan di min.df. Kita bisa juga nambahkan max.df. Kalau kata-katanya itu muncul di 75% dokumen berarti itu kata-kata yang terlalu umum. tidak bisa dijadikan feature. Saya enggak masukkan juga untuk max.df. Saya mau mengetep bukan cuma satu kata aja tapi bisa satu kata bisa dua kata. Itu kita menggunakan ngram range. Jadi misalkan kita menggunakan kita tidak hanya mendeteksi corona tapi kita juga mendeteksi corona virus. Corona dan virus itu adalah 2 gram ya by gram. berarti bukan cuma corona sendiri virus sendiri tapi dua itu digabungkan. Jadi seperti ini misalkan kita jalankan lagi hasilnya dokumennya tanah ya. Tapi feature-nya yang tadinya 1200 dengan menambahkan parameter ini dari 1200 dia tinggal 508 feature. 508 feature itu misalkan kalau saya ingin tahu 508 feature itu kata-katanya apa aja sih yang ada di situ. itu bisa kita cek get feature name nah ini kata-katanya yang ada di oke get feature name ini sudah ada di sini kemudian saya ingin tahu kata satu kata tertentu tadi kan sudah ada kata-katanya apa kata tertentu itu 15 kata yang paling sering digunakan yang paling sering muncul itu apa saya membuat saya sum dulu sum kata-katanya saya sum jumlahnya kemudian saya masukkan ke dalam satu list baru word frequency word frequency kemudian word frequency ini saya sorting saya sorting berdasarkan jumlah kata-katanya saya ngambil 15 kitar jadi dari tweet kita itu kita ketahui bahwa positif ini muncul di 39 dokumen gubernur ini muncul di 30 kali maaf bukan dokumen ya positif covid ini muncul 27 kali covid 25 kali dan lain sebagainya ini kata-kata yang sering digunakan di keyword di tweet tadi sudah kita menggunakan faktorisasi konfactorizer kurang keren kalau saya diajari Pak Ardita itu pakainya TF-IDF TF-IDF juga sudah ada di karena saya sudah menggunakan konfactorizer saya tinggal menggunakan saya transform ke dalam TF-IDF use IDF smooth IDF saya jalankan buat TF-IDF masih sama jadi bentuknya kalau ini bentuknya itu adalah kata-katanya kalau ini sudah nanti bentuk metrik konsekuensi dan inform dokumen frekuensi TF-IDF saya tidak akan menjelaskan lebih jauh TF-IDF itu apa itu bagiannya Pak Ardita kalau mau tanya silahkan tanya ke Pak Ardita oke berdasarkan kalau tadi mendapatkan frekuensi kata paling banyak berdasarkan konfactorizer misalkan saya ingin mendapatkan indeks paling tinggi berdasarkan TF-IDF itu apa yang menggunakan ini saya dari TF-IDF ini saya jumlahkan perkatanya saya jumlahkan kemudian saya masukkan ke dalam list di listnya ini kemudian saya urutkan berdasarkan indeks tertinggi jadi indeks tertinggi seperti ini mirip sebenarnya dengan yang di atas ini cuman ada sedikit perbedaan sepertinya dari urutannya itu sepertinya ada perbedaan kemarin saya cek sepertinya enggak berbeda di yang keberapa itu ada perbedaan sedikit ini dari konfactorizer dengan TF-IDF selat TF-IDF ini apa selat F-IDF ini terus biasanya kita bisa masukkan ke modeling apakah itu menggunakan KNN atau paling favoritnya mahasiswa adalah naif bias dan lain terakhirnya kita bisa menggunakan itu karena kita disini hidupnya keluarga data dan waktunya 12-12-10 saya enggak akan membahas modeling saya juga enggak akan membahas confusion metric terlalu panjang bisa dipelajari sendiri poinnya disini poinnya disini jadi yang saya contohkan disini adalah skill untuk melakukan analis data ini sangat penting sekali kalau kita pengen melakukan analis data yang beneran sekedar analis data pokoknya ada paper saya pokoknya secara religious itu enggak akan berbeda ke lain hati itu tidak bisa seperti itu karena kasusnya akan selalu berbeda-beda kalau secara pragmatis secara pragmatis karena saya juga sebenarnya enggak terlalu pinter matematika kita itu sebenarnya enggak harus benar-benar mengetahui perhitungan masing-masing teknik algoritma saya enggak benar-benar tahu bagaimana cara membuat TF-IDF ini seperti apa saya enggak benar-benar tahu tapi kita tahu konsep dasarnya konsep dasarnya TF-IDF itu seperti apa TF-IDF itu sebuah matrik yang terdiri dari dokumen dan list kata-kata yang sering muncul kemudian dibandingkan jilakan perhitungan seperti ini sehingga hasilnya yang di inputkan adalah seperti itu kita tahu konsepnya seperti itu kita cari di internet apakah ada library yang bisa digunakan untuk seperti itu kita coba kita lihat datanya secara kasat mata apakah hasilnya betul kemudian kita coba kita terapkan pada permodelan kita menggunakan confusion matrix confusion matrix juga di target learn juga sudah ada kita tinggal pakai saja lihat hasilnya seperti apa apa yang perlu di improve kalau mau improve kita cari referensi lagi kalau kita sudah ngomong improvement ini itu kita kalau kita cuma cara menggunakan teks algoritma kita bisa cari di internet cari di medium cari di overflow cari di kegel itu banyak tutorial-tutorial itu banyak tapi kalau kita sudah ngomong improvement itu biasanya memang carinya di paper dan ini kalau sudah bukan hanya untuk publikasi bahkan untuk di industri sekalipun saya pernah dikirimkan teman bahwa ketika dia melakukan analisis terhadap data sosial media yang begitu banyak kemudian hasilnya dia dimuaskan dia akan mencari paper yang berhubungan dengan itu di paper itu ngomongnya harus ditambahi algoritmanya apa biar bisa tambah itu algoritmanya ada dia cari algorithmnya coba diimplementasikan hasilnya seperti apa setelah kemudian tahu step by step sudah sesuai sudah klik oh step by step ini sudah oke baru saya create product create software dari step by step pipeline itu sehingga akhirnya sekarang dijual jadi satu produk produk seperti itu memang tidak terlalu banyak dikenal orang awam yang kenal itu biasanya dari perusahaan oh saya pakai produknya ini karena saya mau melakukan market analysis itu sudah di produk sekarang sudah jadi startup itu sudah sampai ke luar negeri juga itu contohnya kalau kita melakukan data analisis di social media ini terutama di ok kurang lebih seperti itu sepertinya sudah cukup panjang saya kembalikan ke Pak Arjita luar biasa ya ini saya yang dengerin saja merasa ini butuh satu sesi lagi karena topiknya sangat menarik dan aktual dan memang ini implementasi dari beberapa mata kuliah kita sebetulnya ada data mining kemudian ada sistem temukan kembali informasi atau information retrieval dan ini lebih implementatif dari teorinya tadi meskipun memang apa ya ini sangat praktis sekali karena hampir semua algoritma sudah ada library-nya yang kita tinggal panggil saja fungsin-fungsinya fungsin-fungsinya dan running begitu tetapi memang betul yang dikatakan Pak Fahri ya bahwa mempelajari algoritmanya itu kita bisa nanti mengoprek apabila kita ingin mengupgrade untuk mendapatkan performan improvement tapi setidaknya ini bisa menjadi gambaran bagi rekan-rekan sekalian bahwa data analisis ini sudah sangat luas sekali dan tools yang ada di market saat ini juga sudah sangat mudah sekali didapatkan referensinya juga sudah sangat banyak tutorial-tutorial ini juga sudah sangat banyak mungkin ini juga bisa menjadi sebuah masukan yang berarti bagi penyelenggaraan PK yang selanjutnya bisa dikemas dalam workshop yang lebih tersistematis dan dengan waktu yang lebih cukup lebih banyak sehingga teman-teman nanti bisa banyak explore bisa banyak nanya step by step kepada Pak Fahri siap ya Pak Fahri ya kalau nanti akan ada sesi-sesi berikutnya untuk memfasilitasi teman-teman ini biar nanti lulus itu membawa pekal kemampuan data analitik yang matang baik baik terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kami sampaikan kepada pemateri kedua beliau Bapak Fahri Firdausila S.KOM MCS atas pemaparannya terkait data exploratory twitter tapi ini sebenarnya sudah lebih jauh dari hanya sekedar data exploratory tapi lebih bahkan sampai pada implementasi data hasil eksplorasinya sampai pada data prosesinya sampai pada hasilnya dan meskipun tadi tidak sampai kepada evaluasinya performa evaluasinya atau evaluasi performanya tapi ini sudah hampir 75% dari tahapan data analitik baik ini saya berikan kesempatan pada rekan-rekan untuk bertanya mungkin saya batasi maksimal dua pertanyaan karena setelahnya ada kuis berhadiah berhadiah yang menarik dari koordinator nanti apa hadiahnya nanti biar disampaikan oleh Pak Jenta di sesi closing silahkan ada yang mau ditanyakan silahkan Mas Yedija Mas Diko Mas Imam Setian Mas Kurnia Rama Mas Perdana Wisnu ada mungkin pertanyaan silahkan Mbak Nadella Salsabila Mas Dimas Ari Mas Epan Setiawan Mas Wendy Mas Nizar mungkin ada pertanyaan terkait dua materi yang sudah disajikan oleh Pak Fahri dan Pak Aditya atau mungkin ada pertanyaan untuk koordinator BK ya Bapak Junta Zini ini senyumnya menghilang ini ya setelah dengar paparannya Pak Fahri ini menarik sekali tadi saya sempat jabri istri saya dan istri saya juga ikut tertarik ini mengikuti materinya Pak Fahri karena implementatif sekali silahkan silahkan Mbak Siti Mbak Irina Mbak-Mbak ini belum ada pertanyaan Mbak Fatima Mbak Fahri ada kalau tidak ada biarkan kami yang mencoba bertanya ini ya berhadiah begitu ya Pak Junta ada hadiahnya ya Pak Junta yang Pak Kevin yang Kevin Indra ada yang mau bertanya di chat di chat itu oh ada di chat ya coba saya scrolling down dulu saya lapar Pak ya gak apa-apa disini kita makan siang bareng ya permisi Pak mau bertanya kalau misal data Twitter yang dimiliki puluhan juta apakah kalau melakukan exploratory data analisis dengan pandas itu running time-nya yang jadi sangat lama atau ada cara lain kalau datanya sangat besar mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Fahri tanyaan yang bagus ini ya oke jawaban terima kasih Pak Sita jawaban pendeknya jelas sangat lama sekali jelas sekali gak usah repot-repot data puluhan juta ya kita pakai data dikit aja misalkan kita sektorisasinya pakai pastek pakai pastek data pakai library bawaan itu saya pernah ngelot di VPS itu RAM-nya paling gak harus 16GB kalau enggak RAM 16GB itu bisa diakali pakai SSD swipe-nya dinaikkan sampai sampai 33GB itu jelas lambat sekali jadi kalau memang ketika kita bermain serius kita bermain serius kita pakenya sudah harus bermodal harus bermodal menjalankan pakai Google Colette yang berbayar jangan pakai yang gratisan terus kalau pakai gratisan itu untuk data yang kecil-kecil masih bisa tapi kalau data yang besar harus berbayar itu saya tolusinya seperti itu atau kalau enggak yang saya pakai ini karena Google Colette juga cukup mahal itu biasanya di sini saya menggunakan VPS saya pakai VPS yang murah itu ada namanya Contabo itu VPS-nya cukup murah cukup murah itu dia basisnya full SSD jadi saya bisa memasihkan swipe memori bisa tinggi sekali tapi kalau sampai puluhan juta kalau udah puluhan juta kalau udah puluhan juta juta ya running di running terus tinggal tidur udah gitu enggak mungkin enggak mungkin ditungguin ya kalau ditungguin itu pasti lama gitu Pak Arita betul ya memang kalau kita sudah bermain dengan giant data begitu ya data yang raksasa memang agak butuh modal begitu ya kalaupun kita hardware secara fisik ya memang RAM dan SSD itu menjadi syarat terutama yang sudah port NVMe ya karena transfer rate-nya lebih cepat lebih besar ya banditnya kemudian kalau mau pakai Google Collab ya kita ambil yang paket server yang lebih kencang gitu ya berbayar tentunya kan ya begitu Mas mungkin ada satu lagi nih Pak terakhir nih ya dari Mas Danif reduksi fitur hasil faktorisasi dari Twitter tadi apakah dapat mengurangi performa modelnya reduksi fitur hasil faktorisasi apakah dapat mengurangi performa model kalau ini sebenarnya yang patah jawab pas kita ya yang lebih winter di bidangnya ya secara umum karena kita reduksi fitur ya biasanya memang berkurang hasil performanya tapi tidak selalu seperti itu ya kadang-kadang reduksi fitur itu malah menghilangkan noise jadi hasilnya malah lebih saya pernah pernah pakai reduksi fitur ya saya menggunakan data apa yang sering digunakan itu untuk IMDB itu loh komentar IMDB pernah saya coba saya praktekkan saya reduksi fitur itu yang dari akurasinya dari 60% bisa naik jadi 80% saya itu juga kakak lho kok nanya tinggi banget ini saya salah ini tapi saya coba berulang kali saya melakukan reduksi fitur itu hasilnya bisa tinggi jadi bisa tinggi bisa rendah balik-balik tadi ya itu harus diopek dulu itu tergantung datanya seperti apa itu ya balik-balik itu lagi baik luar biasa ya jawabannya ya memang demikian ya artinya reduksi fitur itu tidak selalunya akan mengurangi hasil akurasi bisa saja justru menambah ya seperti stop word removal itu kan sebetulnya juga salah satu preprocessing awal itu kan juga sebetulnya salah satu hal yang akan mengurangi fitur atau mengurangi volume atau dimensi dari fitur tetapi memang ketika ada kata-kata yang tidak relevan dan itu kemudian secara statistik frekuensi munculnya lebih banyak ya pastinya dia akan malah justru akan menambah turun performansi karena dia yang nanti akan dianggap lebih relevan terhadap hasil pencariannya atau terhadap apa tujuan yang akan kita capai maka hal pertama kali yang sebelum kita melakukan pengolahan data sampai kepada performance evaluation itu ya memang eksploratory data itu yang bagian terumitnya bagian yang paling asik karena ketika sudah sampai akhir dan performanya tidak meningkat ya kembali mengulangi ke eksploratory datanya itu tadi nah itu tentunya dengan pengalaman ya seperti tadi yang disampaikan Pak Fahri beliau pernah mencoba dan dari hasil uji coba itulah kita nanti dapat sebuah pemahaman yang lebih utuh dari dari reduksi data itu tadi atau reduksi fitur begitu ya teman-teman oke ini ada beberapa pertanyaan khusus yang disiapkan oleh pemateri dua dari Pak Fahri dua dari Pak Adit dan satu dan nanti dari Pak Junta yang berhadiah oke silahkan mungkin Pak Fahri dulu ada pertanyaannya mudah insya Allah ya memang disiapkan untuk mudah dan bisa dijawab oleh kalian yang menyimak silahkan Pak Fahri dua pertanyaan oke terima kasih nanti jawabnya ini gimana Pak Adita nanti yang milih Pak Adita ya siapa yang berhenti jawab gitu ya boleh atau cepat-cepatan mengetik aja ya mengetik ya silahkan jawabannya diketik di nanti cepat-cepat mengetik nanti yang milih Pak Adita oke pertanyaan pertama pertanyaan pertama siap ya sebutkan salah satu library yang dapat digunakan untuk eksplorasi data Twitter oke oke pertanyaan pertama sudah ya sudah di paling atas nanti biar Pak Junta Pak Adita yang milih sudah apa oke oke cukup pertanyaan pertama pertanyaan yang kedua dimana kita bisa mendapatkan key untuk crawling data Twitter oke silahkan Pak Adita itu silahkan dipilih nanti minta tolong Pak Adita untuk yang sudah benar nanti untuk speak up ya jadi speak up lihatkan wajahnya nanti akan saya kirim itu apa hadiahnya ya hadiahnya giveaway-nya adalah pulsa ya pulsa pulsa HP jadi nanti kalian harus berikan nomor HP-nya dan wajib speak up minimal satu menit lah untuk perkenalan gitu terima kasih maknya maknya apa arti mak maknya mas siapa tadi Ariel Arif Gemilang Arif Gemilang ini siapanya Arif yang jawaban nomor dua ini sayangnya tidak ada nomor ini kayaknya Ibnu Fatan paling cepat ini dari API-nya Twitter nanti Ibnu Fatan untuk nomor dua kemudian oke silahkan kemudian pertanyaan dua pertanyaan berikutnya dari Pak Aditya siap-siap ya ini juga atau harus ngomong nih harus ngomong Pak enggak apa-apa langsung aja Pak enggak maksudnya jawaban-jawabannya masih bisa harus diketikan langsung ngomong juga boleh ya biar-biar ketahuan langsung orangnya enggak bisa bisa-bisa ya mungkin gampang aja lah tiga contoh sensor yang biasa kalian lihat aja yuk langsung dijawab aja ya pakai suara pakai suara siapa pakai mic pakai mic ada Mustafa ya berani pakai mic yang pertanyaan tiga dan empat yuk silahkan siapa khusus untuk Pak Aditya ini via suara ini ini sudah ada yuk-yuk Mustafa Mizani yang dipilih yang menjawab dengan suara lanjut pertanyaan kedua pertanyaan kedua ini kalau di chat sudah ada yang jawab yang tadi yang paling pertama yang kedua Pak Aditya beda sensor dan akuator beda sensor dan akuator kasih kasih nomor ya dua gitu ya panjang ya LDR long distance relationship itu yang dipasang di truk-truk belakang mungkin Mbak pertanyaan yang kedua perbedaan sensor dan akuator silahkan di jawab boleh di chat boleh give away posa give away posa give away posa belum menonton jawaban pertama benar ya tapi kebetulan tadi benar ya benar ya benar semua Google searchnya Pak Junta Pak Junta juga silahkan ada satu pertanyaan yang disiapkan ini hadiahnya paling spesial yang dari Pak Junta ini harus speak up ya harus kelihatan wajahnya dan harus menjawab pertanyaannya adalah cepat-cepatan nanti langsung bersuara ya jadi langsung menyebutkan namanya siapa NIM kemudian nanti sebutkan jawabannya setelah itu kalian menyebutkan nomor HP-nya ya ini saya berikan khusus untuk mahasiswa BK ini jadi pertanyaannya pertanyaannya adalah berapa kali kalian ikut webinar di BK jadi apapun webinarnya ada berapa webinar yang ada di BK kayak apa Leong Kisuryo Tani Haji Oke silahkan apa saja ada berapa tidak termasuk yang tuful ya Pak semua semua yang kamu tahu semua webinar semua webinar termasuk seminar ya maksudnya ya seminarnya yang pernah diikuti di BK semester ini ada berapa ada ada berapa ada setelah saya tiga ya Pak benar tiga webinar dari pertama ya dari pertama oh empat Pak empat apa saja yang satu yang pertama itu sertifikatnya ini kelamaan ini lihat sertifikatnya dulu sebutnya sekalian judulnya Pak persiapan karir I'm ready to normal life Pak yang pertama yang siapa yang moderatornya siapa itu moderatornya Pak Andi yang kedua yang kedua 27 itu menggali potensi diri moderatornya Pak Andi pembicaranya yang ketiga yang ketiga yang ketiga 4 November tema strategi menjadi birawu di masa pandemi moderatornya Pak Andi juga Pak sama yang terakhir ini yang apa yang pembekalan mahasiswa dalam menghadap industri 4.0 dengan IoT dan Big Data Pak untuk Mas Liongki benar meskipun ada beberapa yang kurang tadi sudah berani menjawab dan nomor satu saya kasih apresiasi selamat tentunya masih ada lagi webinarnya kemarin ada yang dari Bumutia itu belum yang dari Bumutia kemudian yang dari Tufel itu untuk pembelajarannya itu ya masih ada lagi itu ya ya untuk Pak Ardita silahkan Pak yang ini Mas Liongki nanti kasih nomor ya nomor apa ya di chat WA ke saya oh ya terima kasih Pak ya sama-sama ya untuk tadi ya Mas Aril Gemilang kemudian saya harus scrolling ini saya lupa ini Mas Aril Gemilang kemudian ada Mas Mustafa Mizan ya kemudian yang ketiga ada yang ketiga tadi ya? Yang keduanya Ibnu. Keduanya Ibnu ya? Ibnu siapa Pak? Ibnu. Ya, yang merasa Ibnu nanti silahkan tombol ya. Kemudian yang terakhir tadi Mas Leongki ya. Selamat ya bagi nomor lima sudah. Nomor dua, tolong speak up ya. Satu menit siapa tadi? Pak Ardita. Ya, Mas Ibnu Fatan. Nanti Mas Ibnu WA ke saya ya. Tocak telegram Wibadi. Baik Pak. Selanjutnya, Mas siapa lagi tadi? Aril, Aril. Aril? Mas Aril mana? Mas Aril mana? Halo Pak, suara saya keluar Pak. Mas Aril mana Mas Aril? Halo suara saya keluar. Ya, Mas Aril Gemilang ya? Ya Pak. Mas Aril Gemilang, wajahnya mana ini? Kalau nggak kelihatan wajahnya gugur loh. Sudah Pak. Oh ya, Mas Aril Gemilang ya. Nanti Mas Aril chat pribadi ke saya ya. WA atau Jadam. Sudah Pak. Ya. Terima kasih Mas Aril. Kemudian yang keempat siapa Pak? Mas Aril Gemilang. Siapa lagi ya? Liyong Ki tadi. Kemudian Ibn Fatan. Aril Gemilang. Terus yang keempat. Yedijar Guji. Mustafa Mizen. Eh Mustafa. Mustafa. Yang kedua itu. Assalamualaikum. Halo. Mas Mustafa. Ya, Mas Mustafa mana? Mas Mustafa Mizen. Iya Pak. Ya, Mas Mustafa Mizen nanti WA ke saya ya. Atau Telegram. Iya Pak. Nanti belum dapatkan hadiahnya. Iya. Matar Zulon. Mustafa Mizen. Iya, sama-sama. Lanjutnya terakhir ya Pak. Sudah ya? Kayaknya. Sudah lima. Yedijar. Yedijar tadi. Oh Yedijar belum. Yedijar jadi. Iya Pak. Mana Yedijar? Iya Pak. Oh iya, anaknya Mas Yedijar. Kirim itu ya WA atau Telegram ke saya. Iya Pak, siapa? Jadi. Ya, selamat ya Mas. Iya Pak. Iya Pak. Ya itu Pak Adita. Baik, Alhamdulillah kita sudah melalui rangkaian acara dari awal sampai akhir. Ini kayaknya enggak perlu foto bersama ya, karena wajahnya sudah beda ini. Enggak secerah yang tadi. Ada yang lapar, ada yang ngantuk ya. Tapi tadi sudah mewakili ya, jadi kita cukupkan dengan foto bersama tadi di awal. Ya sudah saya screenshot nanti, saya report ke Pak Jenta. Tinggal ditunggu aja nanti di News ACID ya. Mungkin akan ditampilkan oleh Pak Jenta. Baik, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas semua perhatian dan atensinya ya. Mengikuti sampai akhir sesi ya, semoga webinar kali ini bisa memberikan pembekalan yang sebenarnya kepada rekan-rekan. Dan jangan berpuas ya, karena ini tentunya baru dasar ya, dari Samudera Lautan Ilmu yang tentunya di luar universitas ini terhampar lebih luas lagi, lebih banyak lagi, maka teruslah merasa lapar ya, dan merasa dahaga atas ilmu tadi, sehingga rekan-rekan akan terus memperbaiki diri dengan ilmu-ilmu itu tadi. Kami mewakili Manitia webinar seris BK 2021 untuk program studi S1 ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini banyak yang kurang, ya kritik dan saran silahkan nanti dialamatkan kepada Pak Jenta. Kemudian pesan dan kesan kepada para pemateri, ya silahkan juga disampaikan kepada beliau, sehingga bisa menjadi masukan dan perbaikan kita untuk kedepannya. Hadiah jangan lupa ya, diminta ke Pak Jenta ya. Insya Allah bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat ya terus, ya terus jaga kesehatan, jaga kondisi, ya semoga ujian akhir semester kegenap ya 2020-2021 semuanya mendapatkan nilai yang terbaik ya, dapat A semua begitu ya, dapat IPS 4 ya, dan bisa nanti lulus tepat waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mewakili seluruh pemateri dan koordinator BK, kami pamit undur diri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.